Kelana Buana Jilid II. Sembari mundur N.Y.O. Toa Koh menjadi sengit dan memaki dengan gemas, perempuan jalang yang keji, berani kau gunakan keponakanku sebagai tameng keselamatanmu. Acuh tak acuhun ciloh menyahut dingin, kau sendiri yang takut melukai bocah ini, kalau takut mari tentukan waktu dan tempat yang lain, ku tantang kau bertanding satu lawan satu. Kalau aku kalah, kami ibu beranak rela kau hukum dan terima nasib. Kalau kau yang ku kalahkan untuk selanjutnya ku larang kau mengurusi bocah ini, bagaimana kau berani dan setuju? Kau kira aku gampang kau tipus mproten I.O. Toa Koh gusar, untuk bertanding satu lawan satu cukup di sini saja. Kau tempatkan anakmu di dalam hutan, biar sikiat melindunginya. Kalau kau mampu mengalahkan aku ku biarkan kau pergi membawa anakmu. Kau tidak percaya padaku, masa aku sebaliknya harus percaya kepadamu demikian jengek Huncilo. N.Y.O. Toa Koh menjadi gusar, bentaknya, perkataan seorang kuncu seumpamaku udah yang berlari kencang, aku kaum hawa, ucapanku pasti dapat dipercaya, berani kau tidak percaya akan omonganku. Pelan-pelan Huncilo berkata, memangnya ucapanku juga tidak dapat dipercaya. Kenapa pula kau tidak percaya akan kata-kataku? Apalagi saya umpama aku percaya akan omonganmu, belum tentu aku percaya pada putramu, lebih aku tidak bisa percaya sama Bun Seng Liong, gak hao bocah-bocah kurang ajar yang tidak tahu tata kehormatan. Sembari bicara sepasang telapak tangan Huncilo masih bekerja dengan cepat, belum lagi ucapannya selesai N.Y.O. Toa Koh sudah terdesak mundur puluhan langkah ke belakang, jengeknya pula, jelas kau tidak akan mampu merintangi keberangkatan kami ibu beranak. Maka ku anjurkan pada kau perkara bikin habis saja sampai di sini. Berikanlah kesempatan kepada kami pergi supaya kedua belah pihak masih punya hubungan yang cukup intim supaya kelak masih ada muka untuk berjumpa kembali. Huncilo menganggap bahwa dirinya sudah berada di atas angin, kemenangan jelas bakal dicapainya, tanpa hiraukan N.Y.O. Toa Koh sedi atau tidak memberi jalan ia terjang terus dengan kekerasan. Siapa aduga sesuai dengan nama julukan N.Y.O. Toa Koh lo wakjiu koan im, sudah tentu gelar namanya ini tidak diperolehnya secara sia-sia dan tanpa sebab. Sekilas yang mengerut kening tiba-tiba terbayang olehnya sebuah tipu akal, kenapa aku tidak membalasnya dengan caranya yang sama. Setelah mantap hatinya berkeputusan, kedua telapak tangannya serentak merabu gencar balas menyerang dengan jurus-jurus Kim Kong Lak yang jiu yang mematikan. Malah kali ini ia kerahkan tujuh bagian tenaga negatifnya yang keras dan deras. Huncilo terkejut, batinnya, mungkinkah dia berani melukai puteraku, betapa cepat serangan N.Y.O. Toa Koh, belum lagi lenyap jalan pikiran Huncilo, kedua serangan telapak tangannya sudah melayang tiba laksana geledek. Menyambar kilat berkelebat. Dinilai dari daya kekuatan pukulannya ini agaknya ia sudah berlaku nekat dan tidak menaruh kekuatiran apapun jua. Cepat-cepat Huncilo harus melindungi keselamatan puteranya, dengan mengempos tenaga sekuatnya ia berusaha memunahkan rangsakan musuh, tapi tak urung ia balas terdesak kembali ke tempatnya semula. N.Y.O. Toa Koh tertawa dingin, sebagai seorang ibu kau tidak hiraukan keselamatan putramu, apalagi aku yang menjadi bibinya masa harus menaruh belas kasihan malah. Se-umpama sampai melukai dia, ku kira adikku pasti akan dapat memaafkan aku di alam baka. Karena sekarang aku sedang menuntut balas bagi kematiannya. Kiranya Kim Kong Lak yang jiu yang dimainkan N.Y.O. Toa Koh ini ternyata berada di atas dari penilaian Huncilo semula, tenaga pukulannya sudah mencapai taraf yang sempurna dapat dilancarkan dan ditarik balik sesuka menurut kehendak hatinya, seandainya benar-benar pukulannya kena di tubuh N.Y.O. Hoat tidak akan bisa memikinnya mampus. Paling-paling bocah itu kena dibikin kaget dan terjatuh, luka ringan jelas tidak bisa terhindar lagi. N.Y.O. Toa Koh justru sudah berketetapan menempuh bahaya yang telah diperhitungkan sebelumnya ini. Benar juga Huncilo kena ditipunya, sudah menjadi kodrat alam seorang ibu sangat sayang dan pasti melindungi putranya, melihat serangan N.Y.O. Toa Koh benar-benar ganas dan telengas bagaimana dia tidak akan gelisah. Saat itu seandainya ia tahu bahwa N.Y.O. Toa Koh tidak akan tega melukai N.Y.O. Hoa, tapi masa dia sendiri berani mempertaruhkan jiwa putranya dalam pertempuran yang sengit ini. Apa boleh buat sekuat tenaga ia harus berusaha melindungi jiwa N.Y.O. Hoa meski ia sendiri harus mempertaruhkan jiwa. Kepandayan mereka boleh terhitung setail delapan uang alias setanding dan setingkat. Kini sepihak punya rasa kekhawatiran dan harus berjaga-jaga terhadap putranya, sebaliknya pihak yang lain menggempur gencar dengan sekuat tenaga, sudah tentu Huncilo jadi tidak mampu lagi menghadapi emukan N.Y.O. Toa Koh ini. N.Y.O. Hoa sembunyi di belakang Huncilo, melihat rumen wajah bibinya sedemikian bengis dan garang, menggasak dan memerondong ibunya mundur berulang-ulang, saking takut akhirnya ia menangis, teriaknya, Ibu, kalian jangan berkelahi lagi, aku takut, aku takut. Dengan sejurus Jian Jiyu, tangan memutar, N.Y.O. Toa Koh merangsak lagi untuk menutup kesempatan rangsakan balasan Huncilo, bentaknya, Huncilo, tinggalkan saja keponakanku ini, ku beri, kesempatan kau pergi. Kalau tidak jangan sesalkan kalau aku berlaku telengas, tidak menjadi soal jiwamu melayang, namun jiwa putramu yang tidak berdosa masa harus ikut dikorbankan. Huncilo menghela nafas, ujarnya, kenapakah sedemikian kukuh hendak memisahkan kami ibu beranak? Anak ini adalah keturunan tunggal keluarga N.Y.O. kita, aku tidak bikin panjang urusan kau membunuh suami, masa kau masih berkukuh hendak berebut anak itu denganku? Dengan dalih apa kau berani mengatakan anakku sebagai keturunan tunggal keluarga N.Y.O. kalian? Anak ini kan putra adikku, sudah tentu menjadi keturunan keluarga N.Y.O. kita, kau sendiri sudah bukan menjadi warga keluarga N.Y.O., masih ada muka kau minta-minta kepadaku? Huncilo jadi berpikir, lebih baik tidak ku beritahukan kepadanya, kalau tidak mungkin jiwa putraku ini pun sulit ku selamatkan. Tapi N.Y.O. hoa menjerit-jerit, aku tidak mau ikut bibi, aku suka ikut ibu. Keponakanku yang baik jangan menangis lagi, ibumu bukan orang baik, dialah yang mencelakai jiwa. Berdiri alis Huncilo, hardiknya, jangan kau menista diriku di hadapan putraku, atau aku harus adu jiwa dengan kau. Harapan N.Y.O. to aku hanya minta kembali keponakannya, maka terpaksa ia telan kembali kata-kata yang sedia diucapkan, katanya, baik sekarang tidak ku katakan, setelah dia besar kelak tentu akan paham sendiri duduk perkaranya. Suruhlah dia ikut padaku. Kau harus berjanji padaku untuk merawatnya baik-baik sungguh menggelikan dan omong kosong belaka. N.Y.O. Hoa adalah tulang daging keluarga N.Y.O., bagaimana mungkin? Aku tidak akan merawatnya baik-baik. Baik. Kalau begitu aku rela dan cukup lega. Hoa ji, kau boleh ikut bibi pulang saja. Tiba-tiba ia mencium kedua pipi anaknya terus mendorongnya ke depan sambil menutup mukanya ia berlari pergi. Suara tangis anaknya laksana ujung panah menghunjam ke ulu hatinya, kuatir kalau dia menghentikan langkah tidak akan tega melihat putranya yang tersayang, terpaksa ia berlari semakin kencang dan tidak menoleh lagi. Setelah melihat Huncilo pergi jauh tak terlihat lagi, para murid dari perguruan N.Y.O. itu baru beramai-ramai keluar dari tempatnya sembunyi. Sebagai calon Chiang Bun Tecu cepat-cepat Bun Seng Liong menjura dan mengucapkan banyak terima kasih kepada N.Y.O. Toa Koh, katanya, kepandaian silat sukoh memang hebat dan tiada tandingan, akhirnya perempuan jalan itu berhasil digebah pergi dan melindungi nama baik perguruan kita. Kami para murid sungguh banyak. Terima kasih dan semoga arwah suhu di alam baka dapat istirahat dengan tentram. Gak H.O. pun ikut menimberung, cuma sayang Huncilo berhasil melarikan diri. Berkat jiwa besar sukoh baru dia berhasil lari, kalau tidak masa perempuan jalan itu masih bisa hidup demikian umpak Bun Seng Liong. Cepat-cepat Gak H.O. menambahkan, Benar, sepak terjang sukoh memang amat mengagumkan, antara budi dan tekanan serta kebaikan sekaligus telah dilaksanakan dalam selintas tindak, kami para murid sungguh kagum. Sementara dalam hati ia membatin, kera kepandaian suheng menepuk pantat ternyata jauh lebih liahai dari aku. Kali ini jikalau sukoh tidak mempertaruhkan jiwa sute cilik untuk menekan dan mengancam Huncilo, siapa unggul siapa asor mungkin sulit diduga. Rona wajah ini Yoto Akoh membeku dingin, hidungnya mendengu selalu berkata, Jangan kalian menempelemas di mukaku, malam ini betapapun aku tidak kuasa membekuk atau mengalahkan dia menguntungkan perempuan jalan itu saja. Tapi akan datang suatu ketika aku akan mencari perhitungan dengan dia. Baiklah, kalian tidak usah cerweb lagi, kalian boleh lekas pulang. Mencari buku pelajaran silat guru kalian lebih penting. Mendengar ucapan sukohnya ini diam-diam Bun Seng Liongirang, pikirnya sukoh berkata demikian, buku pelajaran silat itu pasti masih tersimpan di rumah guru, semula ia curiga bahwa Huncilo sudah melalapnya, akhirnya curiga pula pada Yoto Akoh, cuma biasanya tindak tanduk Yoto Akoh cukup terang-terangan dan cerdik lagi sekali turun tangan tidak mengenal belas kasehan, setiap musuhnya pasti merasakan kekejaman tangannya. Setelah menempur puluhan jurus melawan Huncilo seandainya buku pelajaran silat adiknya berada di tangan Huncilo, mengandalkan ketajaman dan pengalamannya pasti dapat melihat tegas dari segala gerak-geriknya. Bahwa dia tidak mengancam dan meminta kepada Huncilo untuk menyerahkan buku pelajaran itu, ini membuktikan bahwa buku rahasia silat itu memang benar-benar tidak berada di tangan Huncilo. Apalagi mengandalkan nama dan kedudukan Yoto Akoh betapapun dia tidak akan bicara bohong atau membual terhadap para keponakan muridnya. Kalau toh dia suruh para keponakan muridnya pulang mencari di rumah, sekali lagi membuktikan bahwa buku pelajaran silat perguruan mereka memang tidak tercuri hilang. Oleh karena itu semula Bun Sengliong merasa putus asa dan tiada harapan, setelah mendengar ucapannya yang terakhir hatinya bersorak kegirangan. Mendadak N.Y.O. Hoa menjerit gerung-gerung, teriaknya, kalian kenapa memaki ibuku, aku tidak mau pulang dengan kalian. Aku ingin ikut ibu, aku ingin ikut ibu. Dengan suara halus N.Y.O. Toa Akoh lantas membujuknya, anak manis jangan menangis, ibumu orang jahat, bibi akan sayang kepadamu. Tidak teriak N.Y.O. Hoa, kalian menjelek-jelekan ibu, kau inilah orang jahat. N.Y.O. Toa Akoh mengerutkan kening, makinya, anak kecil tidak tahu aturan, tidak boleh sembarangan omong sekali raih. Ia mengangkatnya terus di bopong kencang, sehingga N.Y.O. Hoa tidak bisa berkutik dalam pelukannya, terpaksa hanya menjerit-jerit dan menangis gerung-gerung. N.Y.O. Toa Akoh tidak peduli tangis dan jeritannya, dengan kekerasan ia bawa anak kecil ini pulang ke rumah. Begitu tiba di rumah N.Y.O. Bok langsung N.Y.O. Toa Akoh menyerahkan N.Y.O. Hoa kepada Cui Hoa, itu pelayan yang kena dipelet oleh Gak HOU. Dengan memimpin semua keponakan muridnya, ia memeriksa dan menggeledah kamar tidur Huncilo. Cuma demi gengsi dan kedudukan ia hanya memberi petunjuk dan samping tanpa ikut turun tangan. Geledah punya geledah buku pelajaran silat yang dicari tidak ketemu tapi mereka mendapatkan sepucuk surat peninggalan N.Y.O. Bok. Pertama-tama kisi kiat yang bersuara heran, serunya, Bu, inilah surat kuku, Paman, yang ditujukan kepadamu. Waktu N.Y.O. Toa Akoh menerima sampul surat itu, tampak di mana tertulis. Disampaikan kepada Lian Chi. Sewaktu masih perawan nama asli N.Y.O. Toa Akoh adalah N.Y.O. Lian. N.Y.O. Toa Akoh kenal gaya tulisan adiknya, diam-diam hatinya menjadi heran dan curiga. Sambil menyobek sampul surat itu dalam hati ia membatin, mungkinkah adikku sudah tahu bahwa dirinya akan dicelakai oleh Huncilo, sebelumnya sudah menyiapkan surat peninggalan terakhir ini mohon aku, menuntut balas baginya? Surat ini disimpan dalam laci lemari toilet Huncilo, masa Huncilo tidak menemukannya sebelum ini. Soalnya terlalu tebal kepercayaan N.Y.O. Toa Akoh bahwa adiknya dicelakai oleh Huncilo, maka, sedikitpun ia tidak pernah memikirkan liku-liku lainnya dalam sebab musabah peristiwa itu. Siapa tahu setelah ia membaca surat itu, baru ia sadar bahwa dugaannya ternyata meleset. Tampak dalam surat itu berbunyi. Lian Chi yang budiman. Adik terlibat dalam suatu pertikaian yang sulit ku kemukakan kepadamu, cuma kematianlah yang dapat membebaskan diriku dari libatan persoalan itu. Segala kejadian ini tiada sangkut paut dengan adik iparmu, maksudnya Huncilo, setelah aku mengkat, jangan kau menekan dia berkabung menjadi janda, seumpama dia hendak pergi membawa putra kami. Kau pun jangan merintangi, berilah kebebasan kepadanya. Sebab musabab kematianku kau pun tidak usah tanya atau menyelidiki dari mulut iparmu. Pendek kata sekali-kali jangan kau mempersulit kepadanya, atau meski adikmu tiba di alam bakapun tidak akan menim dengan tentram. Apalagi seumpama adikmu beruntung tidak sampai ajal dalam persoalan ini, sepuluh tahun yang akan datang pasti akan ku jelaskan segala seluk-beluknya kepadamu. Cuma mati atau hidup sulit ditentukan, tergantung kepada Tuhan yang maha pengasih untuk memberikan peluang hidup bajiku. Tapi di hadapan orang kau harus anggap bahwa aku memang sudah ajal benar-benar, kalau tidak, seumpama aku beruntung terhindar dari bencana kali ini lemawul akan selalu mengancam keselamatanku juga. Bunyi surat ini sembunyi-sembunyi kurang gamblang, N.I.O. Toakoh menaruh heran dan curiga, tapi hatinya pun menjadi lega dan girang pula. N.I.O. Toakoh bersikap wajar, diam-diam ia membatin, dari nada bicara surat ini, jelas bahwa adik memang bunuh diri. Tapi bagaimana mungkin bisa beruntung terhindar dari bencana? Tiba-tiba teringat olehnya akan cerita si maling sakti di malam. Si maling sakti KWIHW Etio menemukan N.I.O. Bok hendak bunuh diri. dan ketahuan oleh Huncila serta menolongnya, N.I.O. Bok pernah berkata, bunuh diriku ini hanya setengah-setengah, separuh sungguh-sungguh separuh pura-pura. Di saat KWIHW Etio mengisahkan ucapan N.I.O. Bok ini, ia pernah mengomentari dengan rasa heran dan tidak mengerti, bunuh diri ya bunuh diri, masa ada bunuh diri setengah-sungguh-sungguh setengah pura-pura. Saat ini N.I.O. Toa Koh pun merasa serba curiga dan gundah, tapi seolah-olah ia sudah dapat meraba sedikit junturungannya dari ucapan dalam surat yang kurang gamblang ini, bukankah secara langsung sudah memberi penjelasan mengenai setengah sungguh dan setengah pura-pura itu? Bahwasannya adiku benar-benar mati atau pura-pura mati? Setelah melihat surat itu N.I.O. Toa Koh jadi menduga-duga dan bertanya-tanya dalam hati. Peti mati sudah dibongkar tanpa menemukan jasadnya, jelas bahwa kematian ini hanya pura-pura saja. Tapi kalau adik masih hidup kenapa dia harus menjelaskan 10 tahun kemudian? Bukankah cuma aku seorang sana kadangnya yang terdekat? Begitulah N.I.O. Toa Koh berpikir-pikir. Pikir-pikir-pikir sanubarinya terketuk, tanpa merasa ia jadi duka dan lera. Tapi betapapun harapan ada, semogalah 10 tahun mendatang ia dapat jumpa kembali dengan adiknya. Oleh karena itu meski hatinya duka dan sedih, tapi merasa terhibur juga. Ki Sikiat bersama Bun Seng Liong dan lain-lain menunggu sambil menahan napas, Setelah sinar mati N.I.O. Toa Koh beralih dari pucuk surat itu tanpa berjanjiki Sikiat, dan Bun Seng Liong bertanya bersama, bu apa yang ditulis? Kuku dalam suratnya itu? Sukoh, suhu ada meninggalkan pesan apa? Apa beliau ada menyinggung soal buku pelajaran silatnya itu? Pelan-pelan N.I.O. Toa Koh melipat surat itu terus disimpan dalam kantong bajunya, sahutnya tawar, tiada apa-apa. Tiada apa-apa seru Bun Seng Liong dengan nada heran dan tak percaya. N.I.O. Toa Koh mendengus, katanya dingin, Bun Seng Liong, ternyata yang kau perhatikan cuma buku pelajaran silat perguruanmu saja ya? Berubah kelam dan bercatrona wajah Bun Seng Liong, Cepatia berseru tersipu-sipu, tidak, tidak. Sukoh, kau jangan salah paham. Tecu mendapat budi pertolongan dan bimbingan Suhau, kami para muridnya akan segera berusaha menuntut balas bagi beliau menurut petunjuknya. Kupikir Suhu pasti sudah maklum bila kami bukan tandingan Hun Chilo, mungkin ada meninggalkan rahasia pelajaran silat perguruan kita kepada kami sekalian, supaya kami dapat meningkatkan kepandayan untuk membalas dendam bagi beliau. Tapi kalau Suhu tidak menyinggung hal itu sudah tentu kami tidak akan berani sembarangan bertanya. Sejak pulang dari tanah pekuburan, Ho'antu tidak pernah membuka mulut, kini tak tahan lagi ia bertanya, sebetulnya Kera bagaimana kematian Suhau, apakah dalam pesannya itu tidak menjelaskan? Kenapa kau bertanya lagi? Sudah tentu dicelakai oleh Hun Chilo, jengek N.Y.O. To'a Koh. Sudah lama ia mendapat firasat bahwa Hun Chilo memang hendak mencelakai jiwanya, maka ia tinggalkan surat pesannya ini kepada aku. Bukan maksud N.Y.O. To'a Koh hendak menista dan mempersulit Hun Chilo, soalnya adiknya ada pesan supaya jangan membocorkan bahwa dia masih hidup dalam dunia fana ini, maka demi rahasia ini tidak bocor terpaksa ia memperkuat tuduhan dan dugaan para murid-murid itu bahwa memang Hun Chilo lah yang membunuh buru mereka, percaya para murid itu tidak akan banyak cincong lagi. Dalam hati N.Y.O. To'a Koh berpikir, asal aku tidak mencari Hun Chilo dan mempersulit dia, masa mereka berani mengganggu usik seujung rambutnya saja. Hun Chilo bersikap kasar dan tidak tahu kehormatan kepadaku, kalau aku membuatnya ketimpa tuduhan yang penasaran ini kiranya cukup setimpal. Adalah Ho'an Tu juga berpikir dalam hati, tapi kenapakah sendiri tidak memberi komentar dan mengambil suatu tindakan apa-apa ini hanya kecurigaan dalam hati sudah tentu ia tidak berani mengutarakan hal itu kepada sukohnya. Tapi agaknya N.Y.O. To'a Koh dapat merabah jalan pikirannya, segera ia menambahkan dengan suara tawar, sebetulnya seumpama tiada surat peninggalan ini, aku pun sudah tahu siapa pembunuhnya. Ada atau tidak surat ini hakikatnya sama saja bagi aku. Benar, kini Gak Khao menyela bicara. Dengan adanya beberapa bukti ini, siapa berani mengatakan bahwa bukan Hun Chilo yang menjadi pembunuhnya dikala bicara sengaja ia mendelik kepada Ho'an Tu. Ho'an Tu menundukkan kepala tanpa berbicara lagi, dalam batin ia berpikir lagi, pasti ada latar belakang dalam persoalan rumit ini, aku tidak percaya bahwa guru mati dicelakai oleh Sun Yiu. Pemeriksaan terus dilanjutkan. Aku hendak keluar menengok Ho'aji kata N.Y.O. To'a Koh lalu mengundurkan diri. Tatkala itu N.Y.O. Ho'a masih menangis dan menjerit-jerit di ruang pendopo, Cui Ho'a berusaha membujuknya makan, tapi piring mangkok kena dibantingnya wancur. N.Y.O. To'a Koh mengerutkan kening, katanya, Ho'aji, kenapa kau begitu tidak dengar kata? Cui Ho'a, biar aku yang memberi makan padanya. Ho'aji kalau masih nakal dan rewel saja bibi tidak sayang lagi dan akan pukul kau. Di luar dugaan bukan saja N.Y.O. Ho'a tidak mau makan nasi yang dibawa N.Y.O. To'a Koh, malah dia mengumbar adatnya lebih besar, tiba-tiba ia gigit lengan tangan N.Y.O. To'a Koh serta berteriak, kau mengusir ibuku, aku benci kepadamu. Timbul amarah N.Y.O. To'a Koh, makinya, kau sangka aku tidak berani menghajar kau dengan bersikap garang ia pura. Pura layangkan telapak tangannya hendak menampar ke muka N.Y.O. Ho'a. Mendadak didengarnya seseorang membentak, tahan N.Y.O. To'a Koh berjingkrak kaget, cepat ia angkat kepala. Tampak seorang-orang yang mengenakan kerudung hitam tahu-tahu sudah berdiri di hadapannya. Gelaran N.Y.O. To'a Koh adalah lawak Jiu-Ko'an Im, bukan saja membekal kepandayan Kim Kong Lak yang Jiu yang hebat, kepandayan menimpuk senjata rahasia pun sangat mahir, bagi seorang yang pandai menimpuk senjata rahasia maka ia pun punya kepandayan untuk mendengar angin membedakan senjata rahasia. Cukup sedikit gerakan saja pasti tidak akan dapat mengelabui kupinya. Tapi orang berkerdok ini tahu-tahu sudah berada di hadapannya baru ia ketahui, maka bukan kepala kejutnya. Betapapun N.Y.O. To'a Koh seorang kawakan yang sudah pernah mengalami berbagai pengalaman besar-kecil, meski hatinya sangat terkejut, ia masih cukup tenang, setelah rasa kejutnya hilang cepat ia sudah dapat menguasai diri dan siap-siaga. Tampak orang ini mengenakan kerdok lebar warna hitam yang menutupi seluruh kepalanya, cuma dua lubang metu saja yang kelihatan. Kedua biji metu orang sedang jelalatan mengamati dirinya dari atas sampai bawah. N.Y.O. To'a Koh jadi gusar dan membentak, siapa kau, untuk apa kau menterobosan ke dalam rumahku? Orang berkedok itu menjengek dingin, sahutnya, kau tentu adalah To'a Chi dari N.Y.O. Busu, tokoh yang diberi nama gelar lawak Jiyu Ko'an Im N.Y.O. To'a Koh. Kedua belah pihak hampir bersamaan mengajukan pertanyaan kepada lawannya. N.Y.O. To'a Koh menyeringai dingin, katanya, kau sudah tahu akan gelaranku, kenapa berani bersikap begitu kurang ajar kepadaku? Huh orang berkedok mendengu sekali hidung, jengeknya, orang lain takut pada kau, aku justru kemari untuk mencari kau. Kau tidak perlu tahu siapa aku, aku hanya ingin kau menjawab dua pertanyaanku. Kalau aku tidak mau jawab kau mau apa? Kalau begitu boleh nanti kau coba-coba, kau yang bertangan jahil atau aku yang bertangan gapah. Bergelora amarah N.Y.O. To'a Koh, namun karena tertarik dan heran sedapat mungkin dia menahan sabar, katanya, baik, cobalah kau katakan, ingin aku mendengar pertanyaanmu. Soal menjawab atau tidak tergantung dari senang tidak aku membuka mulut. Pertanyaan pertama, adikmu mati bikstu dul atau mati pura-pura? Pertanyaan kedua, kemana Huncilo telah pergi? Berubah air muka N.Y.O. To'a Koh, tanyanya dengan suara lirih tertekan, apa sangkut pautmu dengan Huncilo? Kenapa kau perhatikan dirinya? Sekarang akulah yang bertanya kepadamu, belum tiba giliranmu. Tanpa kau jelaskan aku pun sudah tahu. Kau adalah gendak lama Huncilo, bukan? Hektometer, besar benarnya limu berani meluruk ke rumahku. Tutup mulutmu bentak si orang berkedok, jangan kau menista dan menghina Huncilo. Aku justru akan membeber boroknya, kau mau apa? Baik, dua pertanyaanmu akan ku jawab sekaligus. Huncilo, mencelakai jiwa suaminya dan siang-siang sudah melarikan diri. Kini aku sedang menyelidiki siapakah yang menjadi biang keladi dari pembunuhan ini. Kelihatannya orang berkedok jadi melongot, kepalanya digeleng-gelengkan, mulutnya menggumam, salah, salah. Ai, masa, saat itu N.Y.O. Toa Koh sudah berdiri di hadapannya, dua biji matanya yang mencorong tajam sedang menatap dirinya, kuatir orang menyergap mendadak. Orang berkedok itu tersentak sadar, maka ucapan selanjutnya ia telan kembali. Apanya yang salah jengek N.Y.O. Toa Koh? Huncilo menikah dengan adikmu, meski burung cenderawasih ikut burung gaok, tapi nuraninya sangat luhur dan bijaksana. Kalau toh nasi sudah menjadi bubur, dia pasti menikah dengan ayam ikut ayam, menikah dengan anjing ikut anjing. Kau adalah gendaknya dan di perempuan serong, kalian bersekongkol membunuh adikku, berani kau di dalam pendopor di hadapan pemujaannya menghina dan memakinya. Sebagai seorang ahli silat meski orang berkedok belum turun tangan namun N.Y.O. Toa Koh insyaf bahwa lawan punya kepandayan silat liahai seperti setan keluar dan malaikat muncul, terutama kedua biji matanya yang berkilat tajam dapatlah dinilai bahwa orang pasti seorang kosen dari bulim. Mau tidak mau terpikir oleh N.Y.O. Toa Koh? Ya, mungkin bokte sudah tahu bahwa perempuan jalan itu ada berlaku serong, tahu bahwa kekasih atau gendaknya ini adalah seorang tokoh bulim yang berkepandayan tinggi untuk menjaga bila dirinya bukan tandingan maka pura-pura mati saja. Mungkin karena bokte bersikap sangat baik terhadap perempuan jalan itu, nuraninya terketuk dan mengingat hubungan suami istri sekian lamanya maka cukup ia minta. Bokte selanjutnya tidak muncul di hadapan umum, sehingga dia dapat rujuk kembali dengan gendaknya yang lama, maka dia pun tidak akan mempersulit dirinya. Demi terlaksananya angan-angannya ini sudah tentu dengan sukarlah ia mau menutupi rahasia kematian bokte. Menurut prasangka N.Y.O. Toa Koh bahwa jalan pikirannya ini cukup beralasan dan sesuai dengan keadaan, maka sikapnya jadi ketus menaruh sikap bermusuhan terhadap orang terkedok ini, tapi ia tidak berani memberikan data-data yang benar atau membocorkan rahasia yang menurut anggapannya tepat dengan dugaannya, supaya orang main tebak akan kera kematian adiknya yang pura-pura itu. Bahwa dengan gamblang ia tuding si orang berkedok bersekongkol dengan Huncilo membunuh adiknya, maksud tujuannya adalah supaya orang main reka dan percaya bahwa adiknya memang sudah mati. Soal siapakah pembunuh yang sebenarnya terserah kepada si orang berkedok untuk menganalisa dan menebaknya sendiri. Dicaci maki dan dicerca oleh N.Y.O. Toa Koh sudah tentu orang berkedok jadi gusar, bentaknya, kau perempuan galak ini jangan sembelarangan omong dan main tuduh. N.Y.O. Toa Koh menyurut selangkah, diam-diam ia kerahkan tenaga murninya siap-siaga menjaga serangan musuh, jengeknya dingin, kau mau apa? N.Y.O. Toa Koh menyangka si orang berkedok segera hendak turun tangan, di luar dugaan orang berkelebat memberosot lewat dari samping tubuhnya serta menyerong maju dua tindak sampai ke depan meja pemujaan. Gerak langkah kakinya menggunakan N.Y.O. Toa Koh untuk N.Y.O. Hoa ditaruh di atas meja pemujaan itu, karena N.Y.O. Hoa tidak mau makan, kini masih penuh dan berada di pinggir meja, sementara dengan senggak-sengguk anak kecil itu pun berdiri di samping meja, waktu ia angkat kepala didapatinya Seng Bibi sedang perang mulut dengan orang berkedok. Memang dia sudah terlanjur benci pada bibinya, melihat orang berkedok berani memaki dan melawan bibinya, sedang Seng Bibi kelihatannya rada gentar terhadap si orang berkedok, diam-diam hatinya bersorak kegirangan. Apa yang hendak kau lakukan bentak N.Y.O. Toa Koh? Aku tidak sudi melayani perempuan galak seperti kau ini. Tapi setelah kau mengusir Huncilo maka tidak kuijankan kau menganiaya dan menyiksa bocah ini, tangan terulur dengan lemah lembut ia mengelus-elus kepala N.Y.O. Hoa, katanya lembut, anak manis, mari kuajak kau menemui ibumu, bagaimana kau mau tidak? Hore N.Y.O. Hoa bersorak dengan berjingkrak kegirangan, aku tidak mau ikut bibi aku hendak mencari ibu. Di kalasi orang berkedok mengelus kepala N.Y.O. Hoa badannya terbungkuk jadi sebelah bagian bawah badannya menempel meja pemujaan, sementara N.Y.O. Toa Koh berada di sebelah meja yang lain, mendadak ia mengebrak meja seraya membentak, kurang ajar. Lepaskan keponakanku. Kekuatan pukulan Kim Kong J.Y.O. Toa Koh dapat disalurkan melalui sesuatu benda yang dipukulnya, telapak tangannya mengebrak meja, tujuannya memang dia ingin menggunakan lewekang tingkat tinggi melukai si orang berkedok secara mendadak dan membokong. Maka terdengarlah biang meja pemujaan itu kontan pecah menjadi dua persis dari tengah-tengahnya, barang-barang sesajian jadi beterbangan kemana-mana. Tapi sedikitpun si orang berkedok tidak bergeming, sebaliknya N.Y.O. Toa Koh sendiri yang tergetar mundur dua tindak. Kaget dan gusar pula N.Y.O. Toa Koh dibuatnya. Kiranya pukulan tenaga dalam N.Y.O. Toa Koh yang disalurkan dari pukulannya ke meja kena dipukul kembali oleh kekuatan perlawanan lawan, malah tenaga balik yang memberondong itu jauh lebih besar dan kuat. Urusan sudah terlanjur terpaksa N.Y.O. Toa Koh bekerja tidak kepalang tanggung. Menggunakan gungo Anit Ok Kang si orang berkedok berhasil memukul balik Kim Kong Chi yang lat N.Y.O. Toa Koh, melihat N.Y.O. Toa Koh cuma tersurut mundur dua tindak dan tidak sampai terjungkal jatuh, diam-diam hatinya pun berjekat, pikirnya, loak jiukan ing ternyata memang tidak bernama kosong, untung gungo Anit Ok Kang ku sudah sempurna kulatih. N.Y.O. Toa Koh, seru orang berkedok sambil membopong N.Y.O. Hoa yang berhasil direbutnya, kau memang tidak tahu diri dan perlu dihajar adat, demikian ancamnya sambil melayangkan telapak tangannya kalau tidak belum tentu aku dapat mengatasinya terpikir pula olehnya, diarelah menghancurkan meja sembahyangan adiknya, naga-naganya kematian N.Y.O. Bok memang bukan isapan jempol belaka. Belum habis ia berpikir, tiba-tiba dirasakannya angin kesiur merangsang datang, kiranya N.Y.O. Toa Koh sudah menubruk tiba. Sekilas dilihatnya bayangan telapak tangan menari serabutan, itulah sejurus serangan mematikan dari Kim Kong Lak Yang Jiu yang hebat. Setiap jurus Kim Kong Lak Yang Jiu yang mengandung enam gerak perubahan sekali dikembangkan perbawanya memang bukan olah-olah liahainya. Dalam sekejap itu delapan penjurus semua adalah bayangan N.Y.O. Toa Koh melulu, seluruh badan si orang berkedok kena terbendung dan dikurung di dalam tenaga pukulan telapak tangannya. Terdengar N.Y.O. Toa Koh membentak dengan pengah, tidak kau lepaskan keponakanku, jangan harap kau dapat meninggalkan pintu keluarga N.Y.O. kami. Belum lenyap suaranya mendadak angin bergolak hebat, suara deru sampukan angin makin keras menusuk pendengaran, bayangan telapak tangan yang merabu dari delapan penjuru angin laksana hujan badai itu seketika kuncup dan sirna hilang. Dengan menjulurkan ke bawah kedua tangannya lekas-lekas N.Y.O. Toa Koh melejit setombak lebih ke belakang, sementara si orang berkedok sambil menggandeng tangan N.Y.O. Hoa Tau-Tau sudah tiba di ambang pintu. Jengek si orang berkedok dingin, mau datang atau pergi sesuka hatiku, siapa kuasa merintang iaku? N.Y.O. Toa Koh tidak bersuara mendadak ia gertak gigi, di mana ia ayun tangannya sekaligus menyambitkan segenggam B.Y.O. Hoa Ciam, dalam hati ia membatin, seumpama sampai melukai Hoa Aji, aku pun tidak dapat berbuat apa-apa. B.Y.O. Toa Koh ini sangat lembut seperti bulu kebau, waktu disambitkan tak bersuara, setiap timpukannya khusus mengarah ia terpenting di tubuh orang. Gelar loak Jiu Koan Im yang diadapatkan kebanyakan justru karena senjata rahasianya yang liahai dan cukup ganas ini. Tak kala itu kebetulan si orang berkedok sudah putar tubuh mebelakangi dirinya. Dengan sambitan B.Y.O. Hoa Ciam yang tersebar atas bawah dan kanan-kiri itu, N.Y.O. Toa Koh menyangka usahanya pasti berhasil. Tak diduga kepandayan mendengar angin membedakan senjata rahasia orang berkedok jauh lebih unggul dari kemampuan N.Y.O. Toa Koh sendiri, belakang kepalanya seperti tumbuh metu saja, secara tepat dan kebetulan waktu sambitan B.Y.O. Hoa Ciam musuh sampai dekat di belakang. Punggungnya, si orang berkedok tiba-tiba mengebutkan lengan bajunya yang panjang dan lebar itu ke belakang, sekaligus ya gulung seluruh sambitan B.Y.O. Hoa Ciam N.Y.O. Toa Koh ke dalam lengan bajunya, waktu dibuka kembali tampak puluhan B.Y.O. Hoa Ciam sama berjajar lurus menembusi kedua lengan bajunya. Tapi tiada sebatang pun yang berhasil menembus lewat mengenai jalan darahnya. Maka tertawalah si orang berkedok dingin, jengeknya, N.Y.O. Toa Koh, kalau kau tidak tahu diri, jangan menyesal setelah kau merasakan kelihayanku. Baik, diberi tidak membalas rasanya kurang hormat. Nih, kau pun harus merasakan kelihayan kepandayan sambitan senjata rahasiaku. Berbareng orang berkedok menggertak kedua lengan bajunya, puluhan jarum yang berjajar di kedua lengan bajunya laksana kena pegas berbareng melesat keluar, segulung tabir kuning sekaligus memberondong balik ke arah N.Y.O. Toa Koh. Ki Sikyat dan keenam murid perguruan N.Y.O. pada saat itu kebetulan mendengar ribut-ribut dan memburu datang, Ki Sikyat dan Bun Seng Leong berjalan paling depan. Dalam kejutnya, tersipu-sipu N.Y.O. Toa Koh mendorong telapak tangannya, kontan ia dorong putranya tergentak ke samping. Sinar kuning berkilauan tersebar luas, laksana bintang kelap-kelip di malam kelam deras dan rapat laksana hujan angin. Untung Ki Sikyat sempat didorong minggir oleh pukulan ibunya sehingga ia tidak kena terluka apa-apa. Melihat N.Y.O. Toa Koh dapat menggunakan kekuatan pukulan Kim Kong Lak Yang Jiu yang kuat dan keras itu menjadi tenaga lunak dan empuk, bukan saja kuasa menahan daya sambitan B.W.O. A.C.Yam sambitan baliknya, sekaligus telah menyelamatkan jiwa putranya lagi, care permainannya pun cukup cekatan dan lincah, mau tidak mau si orang berkedok memuji dan kagum dalam hati. Tahu bahwa dirinya bukan tandingan orang, terpaksa N.Y.O. Toa Koh cuma men gertak dengan suara berat, mengandal kekuatan kau merebut keponakanku, kelak jangan kau menyesal karenanya. Kecuali sekarang juga kau bunuh aku, kalau tidak akan datang suatu hari aku akan mencarimu untuk membalas dendam. Meski kau galak dan garang, tapi dosamu belum setimpal dihukum mati. Untuk apa aku bunuh kau? Aku tidak gentar kau menuntut balas berani pula bicara secara cengli. Memang anak ini adalah keponakanmu, tapi dia masih punya keluarga yang lebih dekat. Demi ibunya maka di aku rebut dari tanganmu yang gapah itu, kemanapun untuk mengadukan secara keadilan aku akan selalu menghadapi kau, mulut bicara. Sementara kaki si orang berkedok tidak berhenti melangkah, dikala kata-katanya habis diucapkan bayangannya pun sudah tidak kelihatan lagi. Jaraknya sudah cukup jauh, tapi setiap patah katanya masih terdengar jelas. Dengan lesu N.I.O. Toa Koh duduk di atas kursi. Mendadak didengarnya Gak H.O.U berseru kejut, Toa Suko kenapa kau? Waktu N.I.O. Toa Koh berpaling, tampak selebar muka Bun Seng Liong berlepotan darah dan mulutnya pun sedang merintih-rintih. Ternyata mukanya penuh tertancap peluhan batang B.W.E. Hoa Ciam. Segenggam jarum lembut yang disambitkan balik oleh si orang berkedok sebagian besar memang kena disampuk keruntuh oleh pukulan N.I.O. Toa Koh, tapi ada sebagian kecil pula yang bersarang ke muka Bun Seng Liong. Untung karena bobot jarum lembut itu sangat ringan, jadi menancapnya tidak terlalu dalam, maka rasa sakit Bun Seng Liong tidak begitu hebat, soalnya hatinya sudah kuncup saking dek-degan tanpa disadari mulutnya merintih-rintih. Seluruh perhatian semua orang dipusatkan kepada si orang berkedok tadi, setelah musuh pergi baru mereka memperhatikan keadaannya. N.I.O. Toa Koh sedang uring-uringan dan jengkel, melihat kelakuan orang yang tengik ia semakin dongkol, semprotnya, sudah untung orang menaruh belas kasihan tidak membutakan sepasang matamu. Beberapa jarum itu tidak akan mencabut jiwamu, merengek apa kau? Tidakkah maluka sebagai calon Chiang Bun Tecu menjadi buah tertawaan para sutemu saja? Kemari biarku periksa dan kuobati. Bun Seng Liong pun membatin, kau cuma menolong putra sendiri tanpa hiraukan keselamatanku. Hektometer, kau sendiri juga terjungkal di tangan orang, apakah sendiri tidak kena malu? Bisa saja kau lampiaskan dan dongkolanmu kepada aku. Tapi mendengar N.I.O. Toa Koh suka memberi pengobatan, rasa jengkelnya jauh berkurang. N.I.O. Toa Koh mengeluarkan seketing besi semrani, seluruh jarum yang menancap di muka Bun Seng Liong disedot keluar semua, katanya, B.I.O. A.C. yang milikku ini tidak kubububui racun, kau bisa polesi dengan Kim Jong-yok saja. Toa Suko, selagak kau, mari ku bantu membubui obat, untuk mengambil hati suhengnya ia mengumpak, masih untung lubang jarum ini sangat kecil setelah sembuh tidak akan meninggalkan bekas apa-apa. Ho'an Tu segera ikut menimbrung sambil menahan geli, sayang kalau wajah Suko yang ganteng ini kelak menjadi burik. Bun Seng Liong jadi gusar, jadi kau senang kalau aku burikan damperatnya. Bukan, sahut Ho'an Tu cepat, maksudku aku menaruh simpatik akan luka-lukamu. Suko, ujar Bun Seng Liong, tecu kenat terhina adalah soal kecil. Tapi su tecilik kena direbut orang, hal ini dapat menodai nama baik perguruan, kalau sampai diketahui orang luar, orang itu berhasil merebut sute dari tangan Suko, wah hal ini akan semakin runyam. N.Y.O. Toa Koh mendengus, katanya, tak usah kau memancing kemarahanku, kalau aku tidak balas sakit hati ini, selanjutnya jangan kalian panggil aku lo wakjiu keanim lagi. Ada Suko yang bertanggung jawab, tak usah khawatir sakit hati ini kelak tidak akan terbalas, demikian gak kau yang licik ini ikut menimberung, yang menyulitkan bahwa kita tiada yang kenal siapakah sebenarnya orang berkedok itu. Tidak tahu masa tidak bisa menyirapi jengek N.Y.O. Toa Koh. Walau aku tidak melihat mukanya, tapi aku sudah menjajal kepandayan silatnya, permainan silatnya itu merupakan sumber penyelidikan. Baiklah, kalian teruskan pencarian buku pelajaran silat guru kalian secara pelan-pelan, sekarang juga aku harus pulang. Masa Suko tidak tinggal lagi barang dua-tiga hari, tanya Bun Seng Leong. Apakah kami para murid berlaku kurang adat? Bukankah kau sendiri ingin segera membalas dendam semprot T.Y.O. Toa Koh? Maka harus lekas-lekas kembali untuk memberi laporan kepada Suko Sikiat. Bun Seng Leong jadi girang, serunya, apakah beliau sudah kembali? Ternyata Suko, kakek, Ki Sikiat adalah Suheisin Leong Kikianya yang sangat kenamaan di kalangan Kangou. Bukan saja kepandayan silat Kikianya teramat tinggi, pergaulannya pun sangat luas, lebih banyak waktunya untuk mengembara di luar dari menetap di rumah, jarang pulang lagi. Maka untuk menyirapi asal-lusul seseorang persilatan kiranya cukup minta petunjuk kepada dia orang tua, harapannya cukup besar untuk berhasil. Agaknya N.Y.O. Toa Koh menjadi sebal akan pertanyaan-pertanyaan yang berulang kali, untuk selanjutnya ia tidak hiraukan pertanyaan lagi. Berkatalah Ki Sikiat, sudah sepuluhan hari yang lalu Sukong kembali, kabarnya tak lama ini akan keluar lagi. N.Y.O. Toa Koh berkata, kau sudah tahu bahwa Sukongmu segera akan keluar lagi, masih banyak kata apa lagi di sini? Membuang waktu saja. Ki Sikiat mengiakan, perbekalan memang sudah disiapkan, saat itu juga mereka ibu beranak segera berangkat meninggalkan rumah N.Y.O. Bok. Tak kala itu si orang berkedok sedang berjalan cepat sambil menggandeng tangan N.Y.O. Hok A, tapi tujuan mereka berbeda dengan arah perjalanan N.Y.O. Toa Koh berdua. Tujuannya adalah tanah pekuburan di belakang rumah keluarga N.Y.O. itu, ia ke sana hendak mencari tempat kuburan N.Y.O. Bok. Dengan berhasil mengalahkan L.Y.O. Kohan Im yang kenamaan di dunia persilatan, sedikitpun ia tidak merasa senang, hatinya terasa hampa dan kosong. Soalnya dua pertanyaan yang mengganjal sanubarinya masih belum terjawab. Sebetulnya N.Y.O. Bok betul mati atau pura-pura mati? Entah kemana pula sekarang Huncilo berada? Tangan N.Y.O. Hoa digandeng di bawah berjalan cepat laksana berlari terbang tanpa menginjak tanah, angin menderu di pinggir kupingnya, pohon-pohon di kedua samping jalan. Sama berkelebat mundur ke sebelah belakangnya, hatinya jadi senang dan takut pula. Mendadak terasa badan menjadi enteng, karena tidak terduga-duga N.Y.O. Hoa sampai menjerit kaget. Pelan-pelan orang berkedok menurunkan ke tanah, katanya tersenyum lembut, membuat kaget kau ya. Sungguh menyenangkan, sedikitpun aku tidak takut, ujar N.Y.O. Hoa tertawa mungil. Paman, ginkangmu sungguh baik, lebih baik dari ayah. Siapakah kau sebenarnya? Aku Si Song, sahut orang berkedok, aku adalah teman karib ibumu. Kau panggil aku Song Toa Siok saja. Song Toa Siok, kemana sekarang kita hendak pergi? Kali ini kau turut aku keluar pintu, entah kapan baru akan kembali pula ke rumah. Sekarang ku bawa kau untuk menyampaikan selama tinggal dengan ayahmu. Terunjuk kurang mengerti pada wajah N.Y.O. Hoa, katanya, bukankah tadi kau berkata hendak membawa aku mencari ibu? Benar. Tapi aku sendiri tidak tahu kapan baru akan menemukan ibumu, maka ku pikir kau harus pamitan dulu pada ayahmu. Tapi ayah pun sejak lama sudah menghilang, apakah kau dapat menemukan dia? Maksudku ku bawa kau ke tempat pusaranya di mana kau berlutut minta diri, bukankah ayahmu dikcabumikan di belakang gunung sana? Tidak. Kesana kau pun tidak akan menemukan dia, sudah tentu tidak dapat menemukan dia. Kau tidak. Paham, kau ikut aku saja, dia anggap anak kecil masih. Belum tahu urusan, adalah di luar taunya bahwa tanah. Kuburan itu beberapa saat yang lalu sudah dibongkar. Soalnya N.I.O.H.A. sendiri ikut menyaksikan kejadian itu, terbukti ayahnya tiada dalam peti mati itu maka ia keluarkan ucapannya itu. Karena di bawah lari kencang, N.I.O.H.A. tidak berani banyak bicara, cepat ia mengiakan, ya, ya, aku ikut, mengikutimu saja. Dalam hati orang berkedok berpikir, bocah ini sudah berusia tujuh tahun, masih belum tahu urusan, kalau tidak bisa menemukan Hun Chilo, terhitung aku mencari kesulitan sendiri. Tapi lantas terpikir pula olehnya, setelah kehilangan anaknya tentu Hun Chilo sangat sedih. Betapapun harus ada seseorang yang harus melakukan pekerjaan bodoh ini membawakan anaknya keluar lalu pelan-pelan menemukan dia. Beng Go An Chau tidak datang, terpaksa aku Song Teng Xiao yang melakukan pekerjaan bodoh ini. Tiba-tiba teringat olehnya beberapa patah makian kotor N.I.O.H.A. dalam hati ia tertawa getir, terpikir pula olehnya, perempuan galak itu mengatakan aku adalah kekasih lamanya, sebaliknya aku memang mengharap demikian. Cuma sayang sampai detik ini juga aku masih belum paham, kemanakah sebetulnya hatinya berkiblat. Sudah tentu ia tidak secara sukarela dinikahkan dengan N.I.O.B.O.K., namun entahlah orang yang dia benar-benar cintai adalah aku atau Beng Go An Chau. Hati sedang gundah pikiran pun butek, pengalaman yang sudah lalu terbayang lagi dalam benaknya, seketika rongga dadanya bergejolak. 20 tahun yang lalu, waktu itu Hun Chilo masih merupakan seorang nona kecil yang menguncir dua rambutnya, mereka sudah merupakan sahabat intim. Karena mereka sama menetap dalam bilangan satu kampung, demikian pula ayah dan keluarga mereka adalah sahabat, hubungan sangat kental. Keluarga Hun Chilo pindah datang ke Soh Chiu dari luar daerah, akhirnya baru dia ketahui bahwa ayah Hun Chilo ternyata adalah seorang tokoh kosen persilatan yang menyembunyikan nama mengasingkan diri, di waktu mudanya pernah kelana di Kangou dan pernah pula angkat nama, punya hubungan dan pengalaman yang pahit getir dalam perjuangan hidup bersama ayahnya. Mungkin karena usia sudah lanjut dan suka kesepian ingin menetap bersama sahabat tua maka beliau pindah ke Soh Chiu itulah. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, setelah ayah kedua keluarga ini sama meninggal, hubungan kedua keluarga ini masih tetap erat dan intim. Di puncak bukit, dalam taman bunga di pinggir sungai entah berapa kali dan lama dia bersama Hun Chilo menghabiskan waktu dengan suka ria. Hun Chilo menganggap dirinya sebagai kakak, ia anggap Hun Chilo sebagai adik. Keduanya sama tiada perasaan apa-apa, demikianlah keadaan mereka di waktu masih kecil. Tapi dikala Hun Chilo menginjak usia 15, keadaan yang tiada perasaan apa-apa itu mau tidak mau harus berubah secara mendadak. Bukan karena usia mereka lambat laun menanjak dewasa, adalah karena adanya orang ketiga yang mendesak di antara mereka secara tidak terduga-duga. Orang ketiga yang dimaksud ini adalah Beng Go An Chau yang akhirnya menjadi sahabat karib mereka juga. Beng Co An Chau ada hubungan sanak dengan keluarga Hun, Kalau tidak salah leluhur Beng Go An Chau masih sangat dekat dengan keluarga Hun. Sejak Beng Go An Chau datang sifat Hun Chilo menjadi berubah sama sekali, setiap kali Song Teng Xiao ajak Hun Chilo keluar pesyar dia selalu mengajak Beng Go An Chau ikut serta. Demikian pula sebaliknya bila mana Beng Go An Chau berada bersama dia, Song Teng Xiao pun tidak akan ketinggalan. Perayawakan Beng Go An Chau kekar dan tegap, badannya kuat dan sehat, wajahnya halus di tengah alisnya terbayang hawa jernih, orangnya pendiam tak suka bicara. Hun Chilo paling suka menggodanya, dikatakannya dia ini seperti sebuah gunung di Kang Lam. Song Teng Xiao jauh lebih lincah dan suka kelakar, dia pandai memetik harpa tindak tanduknya serba halus lembut dan sopan santun, tapi bila dia mengumbar adatnya garangnya luar biasa. Hun Chilo pun suka menggoda dia, dikatakan dia seperti air di Kang Lam. Teringat oleh Song Teng Xiao pada suatu ketika mereka bertiga sama pergi ke Hang Chiu dan Tamasha di Sichou, itu telaga barat yang termasyur. Setengah harian mereka putar kayun menggayuh perahu lalu naik ke atas sohsan memetik kembang BWE jalan-jalan lagi di pesisir telaga. Waktu itu hari sudah menjelang maghrib matahari sudah hampir tenggelam, ketiganya sama terpesona, oleh panorama yang terbentang di hadapan mereka Song Teng Xiao tidak tahu apa yang mereka pikirkan, adalah dia sendiri sedang memikirkan isi hatinya. Angin telaga menghembus sepoi-sepoi, hidungnya mengendus bau harum dari rambut Hun Chilo. Mendadak dia jadi besar nyalinya, terasa ada beberapa patah kata dia harus bicara dengan Hun Chilo. Saat mana Hun Chilo sama Beng Go An Chou sedang asik bersenandung serta membaca syair-syair karya beberapa pujangga yang terukir di batu-batu gunung, satu sama lain sedang debat dan saling memuji syair karya pujaan hatinya. Yang jelas kedua syair yang mereka debatkan sama memuji akan keindahan panorama pegunungan dan permukaan air danau yang terpancar sorot cahaya matahari. Terpaksa Song Teng Xiao datang sama tengah melerai. Katanya, dulu ada seorang ses yang terkenal sebagai perempuan tercantik di Soh Chiu dan kau adalah perempuan tercantik di Soh Chiu pada zaman kini. Entahlah kau menyukai pandangan air danau yang kemilau? Atau menyukai puncak ohsan yang penuh diliputi kabut halus mengembang ngenteng? Mendengar pertanyaan ini kontan jengah muka Hun Chilo, semprotnya, sembarangan mengoceh kau. Song Teng Xiao tertawa, ujarnya, cuma guyon-guyon saja kenapa sih? Tapi aku jadi ingin tahu benar-benarkah suka gunung atau menyenangi air. Beberapa kejap kemudian baru Hun Chilo berkata tertawa, Syair karya soh tongpoh ini sudah memberi jawaban bagiku, cahaya danau baik, panorama pegunungan pun bagus, keduanya sama-sama elok dan menyegarkan. Usaha Song Teng Xiao untuk mengorek isi hatinya kali ini boleh dikata gagal, tak lama kemudian karena suatu peristiwa yang tak terduga. Akhirnya mereka harus berpisah. Kepada siapa hati Hun Chilo berkiblat, sejak mula sampai sekarang masih merupakan TKTQ. OOO 0D 0W OK 0Z 0OO Dengan perasaan hati yang tidak keruan Song Teng Xiao beranjak terus ke depan, kedua kakinya sedang berlari demikian juga hatinya sedang berdebur keras seperti kuda pingitan yang berlari tiba di pesisir telaga barat menanjak bukit Tohsan, kembali pada penghidupan masa lalu, kehidupan yang lalu satu-satu berkelebat dalam benaknya. Suara bocah bagat kelintingan dari mulut Ten Yeohoa menyentak sadarkan lamunannya, Paman, jangan lari jauh. Jauh, kita sudah sampai. Tuh liat, mana dapat kau menemukan ayah di situ? Waktu Song Teng Xiao melihat tegas, tampak batu nisan sudah hambruk, gundukan tanah kuburan sudah morat madek terbongkar dan berlubang besar, di samping lubang peti mati terbuka lebar tanpa isi, kosong melompong. Kalau isi hati Hun Chilo belum lagi mampu ia pecahkan, adalah kematian En Yeohoa yang menjadikan kecurigaan dalam hatinya kini sudah terkupas. Tanya Song Teng Xiao, di mana ayahmu? Kau tahu di mana dia sembunyi? En Yeohoa menggeleng kepala, sahutnya, aku tidak tahu. Mereka sama mengatakan ayah tidur di dalam peti mati ini, tapi kenyataan ayah tidak berada di dalam peti mati ini. Paman, kenapa mereka suka menipu aku? Kelak kalau ketemu ibumu boleh kau tanya kepadanya. Bagaimana pula dengan ibumu? Ibu kena dikalahkan oleh bibi lalu lari. Apakah bibimu yang membongkar kuburan ini? Ya, dibantu oleh para suko. Selama ini aku anggap mereka orang baik-baik, tapi mereka membongkar kuburan ayah dan berkelahi dengan ibu, maka mereka kuanggap bukan orang baik. Paman, apakah ucapanku betul? Benar. Bibimu dan para suhengmu bukan orang baik-baik. Tapi kau tidak usah pedulikan mereka, kair ikut aku saja, kelak bila kau sudah besar, siapapun takkan berani menyakiti kau lagi. Tiba-tiba En Yeohoa berkata, tidak, sekarang aku tidak mau pergi. Kenapa? Bukankah tadi kau mengatakan suka ikut aku? Perutku lapar, kau menyeret aku, aku pun tidak akan kuat berlari lagi, ternyata karena tadi mengumbar adat dan merengek-rengek sehingga tidak sempat makan, kini perutnya sedang keroncongan minta diisi. Sung Teng Xiao tertawa geli, ujarnya, tak usah khawatir, aku punya makanan enak untuk kau makan. Lalu ia mengeluarkan sebuah dos roti, katanya pula, nih, kau pilih sendiri, bolu kukus, kue lapis, ada permen madu dan lain-lain, tentu kau suka makan, habiskan saja, ternyata dos roti yang dia bawa ini adalah kesukaan Huncilo di masa kecilnya dulu, hadiah yang dia bawa untuk ibunya kini telah dihabiskan oleh anaknya. N. Y. O. Hoa makan dengan lahapnya, mulutnya memuji berulang-ulang, enak benar, sungguh nikmat dari samping sambil tersenyum lebar. Sung Teng Xiao mengawasi bocah yang jenaka ini makan roti dan permen, tiba-tiba dirasakan olehnya sepasang metusi bocah yang bundar itu berkedip-kedip seperti seseorang. Sepanjang jalan ini karena Sung Teng Xiao sedang memikirkan isi hatinya, belum sempat ia mengamati bocah ini. Kini bukan saja ia merasa bocah ini sangat mirip seperti pinang di belah dua, seolah-olah ia sedang berhadapan langsung dengan orang itu. Mendadak terpikir oleh Sung Teng Xiao sebuah pertanyaan yang tidak seharusnya ia pikirkan, anak siapakah dia, anak siapakah dia? Melihat sorot metu orang yang ganjil N.Y.O.H.O.A. jadi terkejut, ia letakkan rotinya bertanya, Paman, kenapa kau mendelikan mata melihat aku, apakah aku terlalu serakah? Tidak, tidak, kau makan saja sesukamu. Aku cuma terkenang pada seseorang. Siapakah dia tanya N.Y.O.H.O.K.A., hati kecilnya diliputi rasa curiga, kenapa Paman mengamati aku jadi terkenang pada seseorang? Belum lenyap suaranya mendadak Sung Teng Xiao pun membentak, siapa itu? Hayo menggelundung keluar. Tampak dari semak rumput di sana menerobos keluar seseorang, sambil tertawa cengar-cengiria berkata, Sung Tai Hiap, selamat bertemu. Masih kenal aku si Maling Sakti K.W.I.H.W.E.T.I.O.H. tidak? N.Y.O.H.O.A. membatin, kiranya si Maling yang datang malam itu, jadi Paman sedang memikirkan dia, mana dia tahu bahwa Sung Teng Xiao mendengar di semak rumput sana ada suara keresekan baru dia tahuila ada seseorang sembunyi di sana. Orang yang dia sedang pikirkan bukanlah si Maling Sakti K.W.I.H.W.E.T.I.O., tapi adalah sahabat karimnya Beng Go Ancao, begitu melihat si Maling Sakti K.W.I.H.W.E.T.I.O., Sung Teng Xiao merasa heran dan curiga, katanya, K.W.I.H.W.E.T.I.O., untuk apakah sembunyi di tempat itu? Semalam memang aku sudah sembunyi di sini untuk melihat orang berkelahi. Ternyata K.W.I.H.W.E.T.I.O. si Maling Sakti tak dapat menahan keinginan hatinya karena heran, setelah tahu bila N.Y.O. Toa Koh dan Bun Seng Leong hendak membongkar kuburan tak tahan lagi ia meluruk ke sini untuk menonton keramaian. Jadi kau sembunyi di situ untuk melihat N.Y.O. Toa Koh berkelahi dengan Hun Chilo, tapi perkelahian mereka sudah bubar. Kenapa kau masih sembunyi di situ tidak mau pergi? Demikian tanya Song Teng Xiao. Ya, memang aku sedang menunggu kau. Menunggu aku? Kau tahu lah aku pasti datang kemari? Waktu terang tanah sebetulnya sudah mau ku tinggal pergi. Di waktu sampai di kaki bukit, kulihat kau sedang bergoyang gontai di jalan raya menuju ke rumah keluarga N.Y.O. Kuduga tentu kau seperti aku ingin membongkar rahasia kematian N.Y.O. Busu, maka lekas aku kembali ke sini untuk menunggu kau. Kenapa kau harus menunggu aku? Ada sebuah urusan ingin aku mohon bantuanmu, bukankah kau hendak kembali ke Song Teng Xiao? Kalau benar, kenapa? Bicara terus terang, kedatanganku ke sini adalah mengirimkan surat Beng Go Ancao, dia minta suratnya disampaikan kepada N.Y.O. Bok, lalu mengambil sebuah barang bukti sebagai tanda metu untuk membuktikan bila aku sudah menyelesaikan tugasku. Kau tahu hidupku sudah biasa bebas ke lana kemana suka, bila ada sesuatu persoalan mengikat diriku aku selalu merasa risi dan benci. Jikalau kasu dibantu aku mengembalikan tanda metu itu kepada Beng Tai Hiap, maka aku tidak perlu lari jauh-jauh ke sana. Yang jelas kau adalah sahabat karib Beng Tai Hiap, kalau kau kembali ke Soh Chiu tentu dapat jumpa dengan dia. Baiklah, tanda metu apa coba berikan kepadaku. Waktu Song Teng Xiao membuka gambar itu, tampak laki-laki yang terlukis dalam gambar itu sahabat karibnya Beng Go Ancao. Setelah membaca dua bait syair di sebelah pinggirnya, seketika Song Teng Xiao berdiri terlongong. KWIHW Etio tidak tahu bahwa hatinya sedang gundah dan gelisah, katanya dengan tertawa, mirip tidak gambar itu. Inilah buah karya tangan Hun Chilau sendiri, ku kira Beng Tai Hiap mau percaya akan tanda metu yang ku bawa ini. Dekat teki yang selama ini mengganggu pikirannya kini sudah terbongkar, Hun Chilau mencintai Beng Go Ancao. Song Teng Xiao mengamat amati Beng Go Ancao dalam gambar itu lalu mengawasi pula N.Y.O.H.A. di hadapannya, tak terasa hatinya jadi rawan dan mendeluh. Gambar orang dalam lukisan dan bocah di hadapannya ini benar-benar mirip seperti pinang di belah dua. Secara langsung teka teki yang lain pun jadi tertebak pula. Dia adalah putra Beng Go Ancao, dia adalah putra Beng Go Ancao, mendadak Song Teng Xiao jadi sadar dan paham duduk perkaranya. Kalau satu dua teka teki sudah tertebak, namun masih serentetan persoalan yang mencurigakan masih terikat dalam alam pikirannya. Pertanyaan yang terbesar adalah, kalau orang yang dicintai Hun Chilau adalah Beng Go Ancao, kenapa ia menikah pula dengan N.Y.O.B.O.K.? Dan lagi, Hun Chilau menikah dengan N.Y.O.B.O.K. sudah 8 tahun, meski waktu itu Beng Go Ancao tidak tahu tapi setelah berselang sekian tahun, paling tidak tentu juga pernah dengar. Kenapa Beng Go Ancao tidak datang mencarinya? Mungkinkah dia tidak tahu bila Hun Chilau sudah melahirkan anaknya? Apakah dia seorang yang sudah mengecap manis sepah dibuang? Tidak, karakter Beng Go Ancao tidak seperti itu. Sejak kecil dia adalah sahabat terdekat dengan Beng Go Ancao, dialah yang paling hafal dan tahu sedalam-dalamnya martabat dan watak Beng Go Ancao. Beng Go Ancao adalah seorang laki-laki sejati yang setia akan setiap ucapannya, kecuali dia tidak mau, kalau sesuatu urusan sudah ia setujui tentu tidak akan membereskan dengan sempurna. Apalagi terhadap kekasih yang dicintainya? Apalagi, N.Y.O.B.O.K. tidak tahu akan rahasia ini? Apakah mungkin dia sudah tahu akan rahasia ini? Maka dia lantas bunuh diri atau hanya pura-pura mati belaka? Kenapa? 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 Serentetan pertanyaan ini tak kuasa ia menjawabnya sendiri, sehingga hati Song Teng Xiao merasa hampa. Sikap Song Teng Xiao yang terlongong seperti Lingelung ini menarik perhatian dan rasa heran. KWIHW Etio, sebagai seorang cerdik, lapat ia patia dapat menduga-duga, tapi ia berpikir, entah di antara mereka bertiga ada hubungan apa, yang sangat rumit, yang ku kejar adalah membebaskan belangu yang mengikat diriku, kenapa aku turut campur mengurus tetek bengek. Segera ia berkata, Sung Tai Hiap, tanda metu ini harap kau suka membawanya pulang, kalau kau tiada pesan apa-apa, aku ingin segera pergi. Tunggu sebentar, ada sebuah pertanyaan ingin ku tanya kepadamu, Beng Tai Hiap titip surat kepadamu supaya disampaikan kepada ANI Obok, apakah kau tahu apa yang tertulis dalam surat itu? KWIHW Etio mengjeleng kepala, sahutnya, Sung Tai Hiap, kau kan tahu BCNG Tai Hiap seorang yang tidak suka banyak bicara, dia tidak menjelaskan apa isi suratnya, sudah tentu aku pun tidak berani banyak tanya, lebih-lebih aku tidak berani mencuri bakal, Sung Teng Siau sudah menduga orang akan menjawab demikian, soalnya surat itu merupakan kunci yang sangat penting, maka ia ajukan juga pertanyaannya. Sung Teng Siau berpikir sebentar lalu bertanya pula, kapan kau bertemu dengan Beng Tai Hiap satu bulan yang lalu, berapa lama dia kembali ke Sohjiu? Maaf hal ini tidak pernah ku tanyakan kepadanya. Paling tidak dia tentu pernah membicarakan diriku dengan kau bukan? Betul, soal itu memang dia pernah bicara sama aku, katanya dia tidak tahu kau kapan akan kembali, tapi dia akan menunggu kau kembali ke Sohjiu baru dia akan berangkat lagi. Baiklah, aku tidak banyak tanya lagi, silakan kau pergi. Setelah KWIHW Etiyo pergi, Sung Teng Siau masih berdiri menjublek di pinggir peti mati kosong itu, seperti mabok laksana orang sinting ia terkenang dan memikirkan isi hatinya. Kenapa dia mau menikah dengan NIO Bok? Kenapa dia mau menikah dengan NIO Bok? Sung Teng Siau sedang menyelami pertanyaan ini untuk mendapat jawabannya. Pengalaman lama kembali terbayang dalam benaknya. Terbayang olehnya dikala dia berpisah dengan Hun Chilu. Tidak lama setelah mereka kembali dari Tamasha ke Heng. Teng Siau, terjadilah satu peristiwa yang tidak terduga, karena kejadian itulah maka dia bersama Beng Goan Chau harus berpisah dengan Hun Chilu. Masih segar dalam ingatannya, kejadian pada suatu malam hujan gerimis, karena tidak berhasil mengorek isi hati Hun Chilu. Dia sedang dirundung gundah dan bingung, duduk ongkang-ongkang sambil menikmati gambar-gambar lukisan di atas dinding. Mendadak Beng Goan Chau seorang diri datang bertandang ke rumahnya. Memang Sung Teng Siau sedang kesepian dan iseng, segera ia bawa temannya itu ke dalam kamar bukunya, tanyanya sambil tertawa, kenapa kau menjenguk aku seorang diri, kenapa kau tidak menemani Hun Chilu. Kini kentongan kedua baru lewat, ku kira Hun Chilu tidak akan tidur sepagi ini, maksud kata-katanya adalah menyalahkan temannya ini, kenapa tidak ajak Hun Chilu datang sekalian. Sahut Beng Goan Chau, ada sebuah persoalan aku ingin berunding dengan kau, sementara ini tidak ingin aku diketahui oleh Hun Chilu. Oh, jadi kau punya persoalan yang mengelabui Hun Chilu. Apakah yang terjadi mau tidak mau Sung Teng Siau jadi heran dan terkejut? Kata Beng Goan Chau pelan-pelan, untuk soal ini aku ingin mohon bantuanmu. Kim Tulu Siugun, nama pendekar tua ini ku kira kau pernah dengar bukan? Sung Teng Siau bergelak tawa, katanya, maksudmu Kim Tulu Siugun dari karsidenan Sam Ho di Ipak itu? Pendekar tua itu justru adalah paman dekatku. Di masa mendilang ayahku masih hidup beliau punya dua sahabat karib, seorang adalah ayah Chilu yaitu Hun Chiong San, dan seorang yang lain adalah dia itulah. Coba kau lihat gambar ini, inilah buah karya ayahku 30 tahun yang lalu, tiga orang dalam gambar ini adalah mereka. Dulu mereka seperti keadaan kita sekarang ini, sering bergaul bersama. Waktu Beng Goan Chau menegasi, tampak dalam gambar itu ada tiga pemuda sedang mencongklang kuda di padang rumput, pemuda di sebelah kiri, samar-samar terlihat seperti Song Teng Siau, sudah tentu pemuda dalam gambar itu adalah ayahnya, Sung Si Pelun, di pinggir lukisan itu ada sebuah syair yang menggambarkan keadaan dan asal-usul persahabatan mereka bertiga. Beng Goan Chau menggulung kembali gambar lukisan itu dikembalikan kepada Song Teng Siau, katanya tersenyum, benar, 30 tahun yang lalu, sejarah mereka yang malang melintang bersama pernah ku dengar. Tapi, akhirnya ayahmu putus hubungan dengan pendekar tua si Lu itu bukan? Dari mana kau bisa tahu? Beng Goan Chau tersenyum, sepatah demi sepatah ia berkata, karena Kim Tulu Long Hiong dari Sam Ho itu adalah guruku. Song Teng Siau berseru kejut, katanya, oh, jadi kau adalah murid Kim Tulu Siu Gun, kenapa selama ini kau tidak pernah beritahu kepadaku? Sudah tentu ada sebabnya. Sebab yang ku maksud adalah sebab kenapa akhirnya ayahmu tidak berhubungan pula dengan guruku itu. Memang aku ingin sekali tahu sebabnya itu, ku harap kau suka menjelaskan kepadaku. Beng Goan Chau meneguk secangkir air teh Leong Kin sebagai pelicin tenggorokan, katanya, kalau dibicarakan sangat panjang kisahnya. Baiklah ku jelaskan dulu orang macam apa sebenarnya guruku itu. Lahirnya guruku membuka bukaan, perguruan, menerima murid, seorang guru silat kampungan kecil yang tidak tahu menahu urusan dunia luar, sebenarnya lah beliau adalah seorang patriot bangsa yang melawan pemerintah Boan Chiu. 30 tahun yang lalu, dalam istana raja ada seorang durna bangsa Boan yang bernama Hakun, sekarang kalau orang-orang tua lanjut usia membicarakan orang ini, tentu masih kertak gigi dan menyumpah-nyumpah. Ku kira kau pun tahu akan hal ini. Ya, aku pernah dengar perihal durna yang laknat itu dari beberapa orang tua. Menurut kabarnya semula dia cuma tukang tandu Kian Leong, karena wajahnya mirip dengan salah seorang selir Kian Leong yang meninggal, tak berselang lama dari seorang tukang tandu naik pangkat jadi Perdana Menteri. Setelah menjadi Perdana Menteri kerjanya cuma menjilat kepada Seng Junjungan, memeras rakyat jelata dan main bunuh terhadap bangsa Han kita, di mana-mana ia mengumbar kejahatan. Dia berkuasa selama 20 tahun, koleksi harta bendanya hasil rampasan dan rampokannya dari rakyat tak terhitung banyaknya, jauh lebih besar dari milik negara. Setelah Kian Leong mampus, Kaging menerima jabatan, akhirnya dia beri anugerah padanya untuk bunuh diri dan menyegel rumahnya. Maka pada waktu itu ada tersebar luas ucapan rakyat jelata yang mengatakan Hokun jatuh, Kaging kinyang, ujar-ujar ini sampai sekarang masih luas dibicarakan kalangan rakyat jelata. Guruku justru sangat benci pada Hokun ini, 30 tahun yang lalu, dikala beliau berkelana sama ayahmu dan Paman Hun, diam-diam dia sudah membuat rencana untuk membunuh Hokun itu secara menggelap. Soalnya dia tidak mau merembit para sahabatnya, maka beliau mengelabdomi ayahmu. Sebetulnya guruku sudah mengundang tiga jago kosan untuk meluruk ke dalam istana untuk membunuh Hokun, tak diduga tepat tiba pada hari yang sudah direncanakan, yang datang cuma satu orang. Dua orang yang lain entah karena takut atau terjadi urusan lain, akhirnya menyembunyikan diri tidak mau menemuinya. Guruku jadi kewalahan, terpaksa beliau melanjutkan rencana semula bersama seorang kawannya itu dengan menempuh bahaya. Akhirnya karena dikerubut sekian banyak musuh, setelah mereka berhasil merobohkan 18 jago bayangkari dari istana raja, mereka sendiri pun kenat kerluka. Guruku rada beruntung, luka-lukanya tidak membahayakan jiwanya, adalah sahabat yang membantunya itu tak beruntung akhirnya meninggal karena luka-lukanya yang berat. Sahabatnya yang tidak beruntung dan akhirnya meninggal itu adalah ayahku. Sung Teng Siau menaruh hormat. Katanya, jadi kau keturunan patriot bangsa melawan penjajah, baru sekarang aku tahu. Peristiwa ini terjadi pada 24 tahun yang lalu, waktu itu aku belum dilahirkan, aku adalah putra dalam kandungan ibuku, tahun kedua baru aku lahir. Setelah usaha pembunuhan itu gagal, malam itu juga guruku bersama ibuku meninggalkan Pak Hia, masuk gunung dan sembunyi di sana. Tahun kedua begitu aku lahir guruku lantas menerima aku sebagai muridnya. Suhu, suhu, guruku memang sesuai benar dengan namanya, sebagai guru menjadi ayah pula, dengan kedua tangannya itu beliau mendidik dan mengasuh aku sampai besar. Peristiwa ayahmu membunuh Hokun, apakah Paman Hun mendapat tahu? Paman Hun sudah tentu tahu. Sung Teng Siau mengerut kening, katanya, kenapa hanya mengelabdobi ayahku seorang? Bukan guruku suka membeda-bedakan hubungan satu sama lain, adalah karena asal-usul dan kedudukan ayahmu dengan Paman Hun berlainan. Apanya yang berbeda? Secara rahasia Paman Hun juga menjadi salah satu anggota dari Patriot Bangsa Melawan Penjajah, di waktu guruku membuat rencana untuk membunuh Hokun sebetulnya ingin mengundang dia supaya membantu, tapi karena saat itu Paman Hun mempunyai tugas rahasia lain yang tidak kalah pentingnya, jadi kurang leluasa ikut dalam usaha itu, apalagi bila asal-usul dan wajahnya sampai diketahui musuh. Maka akhirnya guruku membatalkan. Niatnya, setelah berusaha beberapa tahun kemudian baru dia memperoleh pembantu yang benar-benar dapat diandalkan. Pertama karena ayahmu tidak menjadi anggota, kedua beliau pun seorang hartawan dari Soh Chiu yang kenamaan, punya harta, punya keluarga, maka guruku dan Paman Hun tidak mau sampai meremelep pada beliau. Setelah gagal membunuh Hokun guruku jadi buruan pemerintah, maka dia harus hati-hati bertindak supaya orang tidak tahu akan hubungan karibnya dengan ayahmu. Itulah sebabnya kenapa beliau selalu menghindar diri untuk bertemu muka dengan ayahmu. Sebetulnya meski ayahku tidak menjadi anggota, tapi beliau pun membenci penjajah Boan Chiu. Bukan aku suka menempel lapisan emas di muka ayahku, mengandal ilmu silat dan kepandayan sastranya, sebetulnya dapat ikut ujian mendapat pangkat dan kedudukan yang tinggi, entah sebagai pembesar sipil atau pembesar militer. Tapi dia lebih suka hidup bertani di kampung halaman, dari sini dapatlah membuktikan akan jiwanya yang luhur dan terbuka. Aku tahu. Kalau tidak masa guruku dulu bisa bersahabat dengan ayahmu, demikian juga akhirnya Paman Hun harus mencari perlindungan kepada ayahmu. Perasaan Song Teng Xiao jadi rada longgar, katanya tertawa, meski gurumu tidak memberitahu ayahku, tapi menurut dugaanku, rahasia gurumu akhirnya diketahui juga oleh ayahku. Lihatlah baik syair di bawahnya, di mana ada disebut beberapa tokoh pembunuh gelap pada zaman kuno yang kenamaan, bukankah secara tidak langsung menggambarkan peristiwa pembunuhan Ho Kun yang gagal oleh gurumu itu. Menurut umatku, memang sengaja ayahku memilih syair ini bukan karena ayahku secara kebetulan kelahiran Sam Ho dan mengenang pengalaman lama mereka bertiga. Benar, makna syair ini memang ada mengandung arti seperti yang kau katakan, kata Go An Chow. Sementara dalam hati ia membatin, mungkin setelah Paman Hun datang baru memberitahukan persoalan guruku itu kepadanya, Beng Go An Chow melanjutkan. Setelah guruku jadi buronan pemerintah, bukan saja pihak istana hendak membekuk dia, malah menyelidiki semua komplotannya. Hubungan Paman Hun dengan guruku meski serba rahasia cuma kabar berita di luaran terlalu santer, betapapun harus berjaga dari segala kemungkinan. Apalagi Paman Hun merupakan salah seorang tokoh penting dari salah satu anggota patriot bangsa melawan penjajahan itu, setelah tidak bisa menetap di lima provinsi daerah utara, terpaksa membawa istri dan putrinya hijrah ke selatan serta minta perlindungan ayahmu. Lalu kau bagaimana, kau pun melarikan diri karena persoalan yang sama? Boleh dikata demikian, tapi juga ada sebab lainnya, bagaimana duduk perkara sebenarnya? Aku tidak lebih cuma kaum keroco yang baru menongolkan kepalaku, belum sempat menjadi incaran pihak istana sebagai tokoh penting dalam melawan penjajah. Tapi, aku mendapat perintah dari guruku untuk datang ke tempat kalian ini, bila dikatakan untuk menghindari kesulitan juga bolehlah dikatakan demikian. Kini aku harus kembali pada persoalan pertama, setelah Hokun ditumpas oleh Kaging, guruku beranggapan kejadian sudah sekian tahun lamanya, belum tentu pihak istana masih begitu ketat mengawasi segala gerak geriknya, maka beliau jadi rada lelina dan kurang waspada, tak terduga jejaknya dapat diendus oleh pihak pemerintah. Beberapa tahun belakangan ini, hidupnya selalu dalam pelarian. Tiga tahun yang lalu. Dasar ilmu silat perguruan kami baru saja dapatku pelajari. Pada suatu hari guru lantas berkata kepadaku, Bukan aku tidak suka kau berada di dampingku, segala waktu aku bisa ketimpa malang yang tidak terduga sebelumnya. Kau adalah satu-satunya keturunan keluarga Beng yang masih ada, jikalau sampai ikut ketimpa bencana bersama aku, bagaimana aku harus memberi pertanggungan jawab pada arwah ayahmu. Maka aku ingin kau pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan diri sementara waktu. Sudah tentu aku tidak mau menurut pesannya, tapi guruku berkata lagi, mengandal ilmu silatmu sekarang, kau tidak akan bisa banyak membantu kesulitanku, adalah lebih baik setelah kepandayanmu jadi sempurna baru kau kembali membantu aku. Di sana ada dua sahabat kentalku, setelah berada di sana tak perlu kau buron sana lari sini ikut menderita secara langsung kau bisa memperoleh petunjuk mereka pula yang berharga, belajar dan berlatih dengan tekun dan rajin, sudah tentu jauh lebih gampang dibanding sekarang ini. Kau harus dengar dan patuh akan ucapanku. Perintah guru sukar ditampik, apa boleh buat terpaksa aku menurut saja akan semua pesannya. Baru setelah itu guruku menyebut nama ayahmu dan Paman Hun, malah dia pun menambahkan, aku pun sangat ingin tahu berita kedua kawan lamaku ini, tapi aku tidak bisa ke sana menjenguk mereka, karena itu kau harus ke sana untuk mengetahui keadaan mereka. Paman dan Bibi Hun waktu kecil aku pernah melihatnya, guruku menyuruh aku mengaku sebagai famili dari keluarga Hun, datang untuk minta perlindungan, maklum peperangan sudah terjadi di mana-mana. Tapi tak nyana Paman Hun dan ayahmu sudah meninggal, kedatanganku sangat terlambat, tak bisa aku bertemu dengan mereka. Namun meski aku tidak beruntung dapat bertemu dengan kedua Paman ini, hubungan kental kita dari generasi mendatang kiranya tidak kalah erat dan intimnya dari mereka, selama tiga tahun ini, aku, kau dan Cilalak sana saudara sepupu saja bukan? Waktu pertama kali datang, aku takut merembil kau, maka tidak berani memberitahukan asal usulku yang sebenarnya kepadamu, tapi aku selalu berharap dan menunggu kesempatan untuk memberitahukan hal ini kepadamu. Sekarang tibalah saatnya aku harus memberitahu segala galanya kepadamu. Girang dan Haru pula perasaan Song Teng Siau, dengan kencang ia genggam tangan Beng Go An Chau, katanya tersendat, banyak terima kasih, Beng Heng. Terima kasih akan kepercayaanmu kepadaku, kau beberkan semua rahasia kepadaku. Mendengar ucapannya ini, tak urung dam diam Beng Go An Chau merasa menyesal dalam hati, ternyata dia masih mempunyai suatu rahasia yang masih mengelabui Song Teng Siau, meskipun rahasia itu termasuk rahasia pribadinya. Sebenarnya dia ada mengesampingkan satu persoalan, di waktu gurunya menyuruhnya datang menetap di rumah Hun, ada pernah berpesan wanti-wanti kepadanya, berkorban hidup demi keadilan dan kebenaran adalah sepak terjang kaum cendekia dan patriot bangsa seperti kita. Tapi kau adalah keturunan keluarga Beng satu-satunya, ku harap setelah kau menikah dan mempunyai anak, baru kuijankan kembali untuk berjuang berdampingan denganku, bahagia atau ketimpa bencana di resepi bersama. Paman Hunmu punya seorang putri, ku harap kau dapat menikah dengan dia. Gurunya ada menulis sepucuk surat menyuruhnya menyerahkan langsung kepada Paman Hun, dalam suratnya. Itu ia ada menyinggung maksudnya itu. Ayah Hun Chila sudah meninggal, adalah ibunya sudah pernah membaca surat itu. Sebelum Beng Go An Chau datang, calon mantu yang dipenujui dalam hati Hun Hu Jin sebetulnya adalah Song Teng Xiao, soalnya usia mereka pada waktu itu masih kecil, maka tidak pernah ia menyinggung soal perjodohan. Setelah Beng Go An Chau datang, sepihak karena isi surat itu, meski Kim Tulu Siu Gun tidak secara terang-terangan menjelaskan, tapi secara tidak langsung sudah mencurahkan harapan hatinya, semoga muridnya ini dapat memperoleh jodoh yang setimpal. Mengharap supaya Hun Hu Jin suka membantu untuk menyempurnakan cita-citanya. Ini jelas bahwa secara tidak langsung suratnya itu meminang putrinya untuk dijodohkan dengan muridnya. Hubungan Kim Tulu Siu Gun dengan keluarga Hun bukan hubungan biasa, kalau toh dia sudah mengajukan lamaran bagi muridnya, tidak bisa tidak Hun Hu Jin harus mempertimbangkan secara mendalam. Pihak kedua, watak Beng Go An Chau tegas lurus dan penuh keyakinan, sifatnya jujur dan polos lagi sebaliknya Song Teng Xiao suka membawa adatnya sebagai anak hartawan yang serba mewah, kalau dibandingkan. Hun Hu Jin jauh lebih tertarik dan penujui perangai dan martabat Beng Go An Chau. Ada dua persoalan yang berhubungan erat satu sama lainnya ini, lambat laun Hun Hu Jin mulai merubah sikap dan haluan, dia serahkan keputusan terakhir kepada putrinya untuk memilih sesuka hatinya. Tapi meski dia tidak campur tangan dalam keputusan terakhir ini, toh secara diam-diam ia rada memberi angin dan memberi peluang bagi Beng Go An Chau. Pengaruh seorang tua terutama seorang ibu kepada putrinya adalah teramat besar, meski pemberian angin dan peluang ini tidak memberikan bekas-bekas syarik nyata, tapi putrinya secara langsung akan merasakan secara wajar. Oleh karena itu akhirnya Hun Chil memang jatuh cinta kepada Beng Go An Chau, walaupun bukan karena pengaruh ibunya, tapi hal-hal itu merupakan unsur-unsur kesuksesan yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Tiga tahun kemudian setelah Beng Go An Chau berada di Soh Chiu sebetulnya secara diam-diam antara Beng Go An Chau dengan Hun Chila sudah ada sumpah setia sebagai suami istri, tapi karena mereka tidak tega membuat Song Teng Xiao berduka, maka sementara mereka mengelabuinya. Kini Song Teng Xiao mengenang kejadian malam itu kembali, tanpa merasa ia tertawa getir dalam hati pikirnya, semula ku anggap Go An Chau sudah mencurahkan seluruh isi hatinya kepadaku, siapa tahu ternyata ia masih menyembunyikan satu rahasia besar kepadaku. A.I. kecewa aku mengagulkan diri sebagai pelajari yang cerdik pandai, sebetulnya lah aku begitu goblok seperti babi mereka sudah sumpah setia dan mengikat janji sebagai suami istri, adalah aku masih meneraba dan menebak-nebak. Hatinya gundah pikiran pun kalut. Teringat akan kejadian malam itu. Song Teng Xiao jadi merasa bahwa dirinya kena dipermainkan begitu runyam. Sebab bukan saja ia sudah dikelabui, malah dia anggap dirinya adalah orang yang paling mengenal perangai dan sifat-sifat Hun Chilu. Malam itu, Beng Go An Chauwada menuturkan tentang hubungan dirinya dengan kedua keluarga Hun dan Lu serta sebab musabab kenapa ia sampai meluruk datang ke Soh Chiu semua itu sudah jelas bagi Song Teng Xiao, Lalu Song Teng Xiao berkata, Tadi kau mengatakan ada sesuatu hal yang mohon bantuanku entah perihal apa yang kau maksud? Sebuah hal yang ada sangkut lautnya dengan buruku, Sahut Go An Chauw. Song Teng Xiao girang, Tanyanya, Kau sudah memperoleh kabar dari gurumu. Benar. Hari ini ada seorang murid Kaipang yang datang membawa kabar dari Sun Yiu kepadaku, beliau minta aku segera kembali. Kenapa kabar dari Sun Yiu-mu? Bagaimana dengan suhumu dia orang tua terluka parah? Kabarnya keadaannya sudah sangat payah tinggal menunggu waktu saja. Song Teng Xiao terkejut, serunya, kepandayan silat Kim Tulu Siu Gun teramat tinggi, siapakah yang mampu melukainya? Seorang gagah tak kuasa menghadapi orang banyak, jejak beliau ketawan oleh sepasukan berkuda, setelah dikerubuti tujuh jagoan kelas tinggi dari Istana Raja, dengan mati-matian ia bertempur dan berhasil menerjang keluar kepungan. Tapi luka-luka yang diadarita pada tubuhnya jauh lebih parah dibanding waktu dia membunuh Hokun dulu. Beng Go An Chauw melanjutkan, Sun Yiu mendesak aku segera pulang, maksudnya supaya aku bisa bertemu muka pada penghabisan kalinya dengan suhu. Tapi yang ku kuatirkan bukan melulu keadaan suhu saja. Sebagai seorang cerdik, apa yang terpikir oleh Beng Go An Chauw sudah tentu dia pun dapat memikirkannya, katanya, keadaan Sun Yiu-Mu sekarang tentu teramat berbahaya. Sudah semestinya dia memerlukan bantuan seorang murid yang dapat dipercaya. Beng Go An Chauw manggut-manggut, ujarnya, justru karena soal itulah, maka aku harus mendapat bantuanmu. Seluruh keluarga guruku, sekarang sama sembunyi di Kilian San, tempat sembunyi itu meski sangat rahasia, bukan mustahil bisa ketahuan oleh musuh juga. Guru sedang luka parah, Sute. Dan Sumo Ai masih berusia kecil, seorang diri masa Sun Yiu mampu melawan musuh. Umpama aku sempat datang juga mungkin tidak kuasa melindungi keselamatan mereka. Apakah kau sudi membantu kesulitanku ini? Kim Tulu Siu Gun merupakan pamanku juga, meski aku belum pernah ketemu dengan beliau, sejak lama aku sudah kagum dan kangen padanya. Kini dia sedang mengalami kesukaran, jiwa terancam lagi masa aku tega berpeluk tangan. Beng Heng, apapun yang kau katakan ini seolah-olah anggap aku orang luar saja. Banyak terima kasih akan kesediaanmu ini, biarlah aku bicara secara gamblang saja, bagaimana kalau besok juga kita lantas berangkat? Menurut pamatku masih ada seorang yang bisa kita ajak sekalian. Siapa? Sung Teng Siow Radha kurang senang, katanya, kau sudah tahu sengaja tanya lagi. Tentunya Hun Cilo yang ku maksud. Beng Heng, persoalan ini sebetulnya kau jangan mengelabui dia, kita kan teritunggal, kau boleh memberitahu padaku, kenapa tidak boleh memberitahu kepadanya. Aku tidak ingin dia ikut kena perkara, lain dengan kau dia adalah anak perempuan. Kali terlalu pandang Enteng Hun Cilo, cepat Song Teng Siow menukas. Dia adalah seorang Sri Kandi, jangan kasamakan dia dengan perempuan umumnya. Ilmu silatnya tidak di sebelah bawah aku atau kau, betul-betul seorang pembantu yang paling baik, kenapa kau tidak undang dia? Ini, ini, ai, Beng Go Ancau tergagap tak mampu bicara. Kau tidak tahu, bukan saja aku tidak ingin dia tersangkut, apalagi, apalagi, apalagi apa? Kalau terdesak terpaksa aku harus beritahu kepadanya, diam-diam Beng Go Ancau membatin dan ambil putusan. Sambil kertak gigi, ia berkata, apalagi saya umpam aku undang dia belum tentu dia sudi ikut sama kita. Sung Teng Siow tertawa, katanya, Hun Cilo tidak mau pergi. Haha, ucapanmu ini rasanya terlalu ceroboh dan tanpa pertimbangan, dari mana kau bisa tahu bila dia tidak mau pergi? Beng Heng, bukan aku suka mengunggulkan diri, perangainya aku jauh lebih paham dari kau. Sebetulnya Beng Go Ancau hendak memberi tahu rahasia Hun Cilo kepadanya, tapi mendengar ucapan Sung Teng Siow ini, terpaksa ia telan kembali. Katanya, aku cuma menduga-duga saja, kupikir mereka ibu beranak hidup saling memerlukan, belum tentu Cilo tega meninggalkan ibunya. Tak terasa Sung Teng Siow bergelak tawa mendengar alasannya ini. Beng Go Ancau jadi dongkol, katanya, Sung Heng menertawakan dugaanku yang tidak berdasarkan alasan yang tepat. Untuk itu tidak bisa salahkan kau, kau cuma tiga tahun bergaul dengan Cilo, adalah aku sejak kecil dibesarkan bersama, terhadap perangai, watak dan karakternya sudah tentu aku jauh lebih jelas dari kau. Jangan kau anggap sikapnya yang lemah lembut itu, lantas kau anggap dia seorang nona Eilman yang tidak tega meninggalkan ibunya, bahwasannya justru dia sangat merasa sebal hidup dalam pengasingan yang sepi ini, sejak lama dia sudah ingin berkelana, keluar menerjang berbagai kesulitan hidup nan luas ini. Bukan saja dia memiliki perangai yang hangat dan lembut, dia pun punya jiwa ksatria yang gagah berani. Kau paham belum? Sikap bengku ancaw kaku tanpa ekspresi, sahutnya, sudah paham, sudah paham. Tapi aku tidak ingin pergi mengundangnya. Kalau kau merasa rikuh mengundang dia, biar aku mewakili kau. Sekarang belum lewat kentongan ketiga, mungkin Cilo belum lagi tidur. Kau tunggu aku di sini, sebentar aku kembali. Baiklah, baik juga kau pergi coba-coba. Hujan gerimis masih terus berlangsung, membawa hatinya yang berkobar dan semangat yang menyala-nyala, sambil berlari-lari kecil Song Teng Siau menempuh hujan meluruk ke rumah Hun Cilo dan memanggilnya keluar. Tak nyana sesuai dengan dugaan bengku ancaw, bujuk punya bujuk Hun Cilo tetap tidak mau ikut mereka pergi. Mereka berdiri berendeng di teras dalam taman bunga, selama itu Hun Cilo diam saja mendengarkan penjelasannya. Lampu-lampion di teras sebelah pojokan sana tergoyang gontai terhembus angin malam, tapi dari cahaya sinar lampion yang remang-remang itu masih dapat terlihat jelas sikap dan segala gerak-gerik Hun Cilo. Hun Cilo seperti pulas dalam impiannya, kedua matanya mendelong lurus ke depan entah apa yang dilamunkan. Agaknya dia terkejut oleh berita yang sangat mendadak ini, gugup dan menjadi hampa pula. Kadang-kadang saja ia ikut menimbrung beberapa patah, kau kemari bukan suruhan bengku ancaw, bukan oh, jadi besok benar-benar hendak berangkat? Reaksi yang dihadapi sama sekali berbeda dengan dugaan sebelumnya, sedikitpun ia tidak kelihatan terharu, berat dan tidak terpengaruh sedikitpun. Waktu Song Teng Siau selesai memberi penjelasan, tampak tanah di sekitar kakinya penuh ditaburi kelopak kembang. Ternyata sambil mendengar penjelasannya, Hun Cilo, di luar kesadarannya, meremas-remas kelopak-kelopak kembang mawar, entah berapa banyak untum kembang mawar yang sudah dihancurkannya. Song Teng Siau teramat gelisah, tanyanya, sebetulnya kau mau ikut atau tidak? Dengan tertekan Hun Cilo menyahut, Aku ingin pergi, sayang aku tidak bisa pergi. Kenapa? Tidak kenapa-kenapa. Ayahku sudah meninggal, aku harus menjaga ibuku. Berat rasanya meninggalkan beliau. Ai, kiranya jawabannya persis seperti dugaan Benggo Ancao. Hektometer, ku kira kau adalah Sri Kandi yang gagah berani, siapa kira tindak tandukmu tepat seperti yang dikatakan oleh Benggo Ancao, ternyata nona pingitan yang berat meninggalkan ibunya selamanya. Song Teng Siau belum pernah mengumbar amarahnya kepada Hun Cilo, kali ini adalah yang pertama kali. Pecah tangis Hun Cilo, katanya sesenggupkan, terserah apa yang kau katakan, untuk selanjutnya kau tidak usah hiraukan diriku, sambil berlari masuk kamar, biang ia tutup pintunya terus dikunci dari dalam. Di bawah jendelanya Song Teng Siau mengeluarkan banyak kata-kata bujukan, entah berapa lamanya Hun Cilo baru menghentikan tangisnya, terdengar suaranya berkata, kau jangan banyak curiga, aku tidak salahkan kau. Kita masih sebagai sahabat karib. Aku cuma benci pada diriku kenapa aku tidak bisa ikut pergi. Sekarang cuaca hampir. Terang tanah, mungkin Go Ancao sudah tidak sabar menunggu kau, lekaslah kau pergi menemuinya. Mimpi pun tidak nyana beginilah. Akhirnya, kalau datangnya Song Teng Siau membawa semangat yang menyala-nyala, kembalinya menjadi lesu seperti jago yang kalah di medan laga. Sungguh ia menyesal kenapa tadi dia marah-marah kepada Hun Cilo, lebih menyesal pula akan kecerobohan dirinya. Mengawasi N.Y.O. HOA di hadapannya ini, dalam hati ia berpikir, ternyata pada waktu itu perutnya sudah mengandung anaknya Beng Go Ancao, sudah tentu tidak bisa salahkan dia tidak mau ikut pergi. Setelah perutnya kinyang, melihat Song Teng Siau masih berdiri menjublek seperti kehilangan semangat, mematung tidak bergerak, hati N.Y.O. HOA jadi kesal dan was-was, katanya, Paman Song, Bukankah kau sudah berjanji hendak membawa aku mencari ibu? Benar, aku hendak membawa kau. Tapi kau baru saja habis makan, tidak baik melanjutkan perjalanan, istirahat sebentar lagi. Kenangan lama kembali terbayang dalam benaknya, karena N.Y.O. HOA merengek hendak mencari ibunya, teringat olehnya pada tiga tahun yang lalu dikala dia kembali ke Soh Ciu dengan tujuan hendak menemui Hun Chilo. Sebelumnya dia sudah berjanji dengan Beng Go An Chau, bila mana gurunya beruntung tidak sampai ajal, setelah gurunya sembuh mereka akan segera dapat kembali. Sebaliknya bila gurunya meninggal, maka dia harus mengantar keluarga gurunya menuju ke Siow Kim Juan. Karena di Siow Kim Juan sana adalah Laskar Gerilya. Pemimpin dari Laskar Gerilya ini adalah Leng Tiat Jiao dan Siow Ciu. Kedua orang ini adalah sahabat karib gurunya. Pendeknya, bila tiada terjadi sesuatu di luar dugaan, paling cepat setengah tahun, paling lama satu tahun mereka bakal bisa kembali ketemu lagi dengan Hun Chilo. Tak nyana, sekali mereka pergi lima tahun kemudian baru kembali, waktu berangkat adalah sepasang teman karib, dikala pulang cuma dia seorang diri. Malah waktu dia tiba di rumah keluarga Hun, keadaan gedung kediamannya masih tetap seperti sedia kala, cuma penghuninya sudah kosong. Selama lima tahun ini, penghidupan yang dialaminya adalah sedemikian tegang dan penuh marah bahaya, begitu tegangnya sampai-sampai ada kalanya dia tidak sempat mengenang Hun Chilo. Waktu berangkat dari Soh Ciu mereka menempuh perjalanan siang malam, setiba di Kilian San kebetulan masih sempat bertemu muka dengan guru Bengko An Chau. Waktu itu Bengko An Chau berlutut di depan pembaringan gurunya dengan lirih ia mengucapkan beberapa patah kata, entah apa yang diucapkan tidak terdengar jelas cuma lapat-lapat Song Teng Siau ada mendengar cita-cita kau orang tua sudah terlaksana dan beberapa patah kata lain yang dia tidak mengerti. Setelah mendapat laporan muridnya, Rona wajah Lu Siu Gun kelihatan senang dan berseritawa lebar, sambil menunjuk putrinya, ia berkata kepada Song Teng Siau, Aku bersahabat dengan ayahmu, aku bisa melihat kau, seperti juga melihat ayahmu, aku sangat senang. Tapi mungkin aku tidak bisa bicara tentang pengalaman yang lalu dengan kau, kedua putera putriku ini, harap kau bersama Go An Chau suka memberi bimbingan dan perlindungan. Melihat Lu Siu Gun mengulung senyum lebar, semangatnya banyak pulih kembali, mereka sama mengira bahwa dia ada harapan sembuh kembali, tak kira setelah memberikan pesan. Pesannya yang perlu, tiba-tiba kedua kakinya menjulur lurus, saat mana juga beliau telah meninggal. Secara kenyataan Lu Siu Gun meninggal, sudah tentu mereka tidak bisa segera kembali ke Soh Chiu, terpaksa melaksanakan rencana kedua yaitu mengantar keluarga Lu Siu Gun menuju ke Siu Kim Juan. Tapi sebelum mereka berangkat, secara tak terduga-duga mereka mengalami kejadian di luar dugaan. Sebetulnya bukan di luar dugaan, seharusnya siang-siang sudah mereka duga sebelumnya, sebab cakar alap-alap pihak Istana Raja sudah menemukan jejak Lu Siu Gun, sekali tidak berhasil mebekuk dia, kena dirugikan besar-besaran lagi, sudah tentu mereka tidak akan berhenti di tengah jalan, mereka masih mengerahkan kaki tangannya yang tersebar di mana-mana untuk mengejar buronan penting ini. Secara kebetulan justru mereka berdua kebentur dengan peristiwa macam itu, yaitu bentrok dengan para jagoan kosan dari Istana Raja yang untuk kedua kalinya menggerebek tempat sembunyi mereka. Hari itu kebetulan adalah hari ketiga setelah wafatnya Lu Siu Gun, untung mereka sudah mengebumikan Lu Siu Gun, kalau tidak terjadi peristiwa yang di luar dugaan ini, menurut rencana hari kedua mereka sudah akan berangkat. Para jagoan Istana yang meluruk datang kali ini ada lima orang, kelima orang ini sama pernah ikut dalam penggerebekan Lu Siu Gun yang pertama kali dulu. Penggerebekan pertama kepada Lu Siu Gun tempoh hari ada tujuh jagoan kosan, untung dua di antaranya yang berkepandaian paling tinggi luka-lukanya masih belum sembuh, mereka tidak ikut datang, kalau tidak, malam itu, bagaimana akibatnya sulitlah dibayangkan. Pihak musuh pun mempunyai perhitungan yang matang, dulu mereka bertempur mati-matian melawan Lu Siu Gun sampai kedua pihak sama jatuh korban dan terluka parah, tapi luka-luka yang diderita Lu Siu Gun jauh lebih berat. Meski tidak segera mampus, kiranya juga tidak akan mampu melawan lagi. Menurut anggapan mereka paling-paling mereka harus menghadapi istri Lu Siu Gun saja, maka meski mereka kurang dua jagoan yang paling tinggi kepandainya, toh masih memeranikan diri meluruk datang. Adalah rekaan mereka hanya tepat separuh saja, memang Lu Siu Gun sudah wafat, tapi justru pihak sini kedatangan rejua bantuan Beng Go An Chow dan Song Teng Xiao, dua pemuda seperti anak domba yang tidak takut menghadapi harimau. Untung pihak musuh dikurangi dua jagoan koson, maka pihak keluarga Lu baru bisa beruntung memperoleh kemenangan. Tapi meski demikian, Beng dan Song dua orang di dalam pertempuran sengit itu boleh dikata hampir saja mereka gugur. Peristiwa itu sudah berselang beberapa tahun yang lalu, teringat akan pertempuran sengit malam itu, hati Song Teng Xiao masih berdebar keras. Lu Siu Gun mempunyai dua anak, seorang putra dan putri. Putrinya bernama Lu Su Bi, tahun itu berusia 15, putranya bernama Lu Su Hao usianya jauh lebih kecil, cuma 9 tahun. Malam itu hanya putra terkecil dari keluarga Lu ini saja yang tidak terjun ke dalam medan laga. Pihak sini ada empat, jadi empat lawan lima, memang jumlahnya masih kalah dari pihak musuh, tapi Beng Go An Chow dan Song Teng Xiao baru pertama kali ini benar-benar menghadapi musuh tangguh. Terutama Lu Su Bi, meski masih merupakan bocah kecil yang tenaganya belum lagi matang, dengan ajaran keluarganya yang hebat yaitu Pat Kwa Ye Usin Tzu Hoat, ilmu golok yang baru saja berhasil dia pelajari. Keempat orang ini hanya Lu Hu Jin seorang yang sudah biasa menghadapi pertempuran yang menegangkan urat syaraf ini, tapi dia baru saja kematian suami, sudah tentu tenaga dan semangatnya banyak berkurang. Dalam pertempuran sengit itu, Song Teng Xiao sendiri tidak tahu berapa banyak ia kena terluka, luka-lukanya itu pun tidak terasakan sakit sama sekali, tahunya cuma bertempur mati-matian dan kalap, ganyang dan bunuh semua musuh-musuhnya. Dari tengah malam mereka berhantam sampai terang tanah, baru pertempuran sengit itu berakhir. Kelima jagoan kosan dari istana pemerintah sama dapat ditumpas di alas pegunungan itu. Jiwa mereka melayang tanpa ada tempat liang kubur. Setelah Song Teng Xiao menyaksikan musuh terakhirnya kena dirobohkan, baru dia sempat menarik napas lega, tapi begitu perasaan menjadi longgar, ia sendiri pun tak kuat bertahan lagi, jatuh semaput. Setelah peristiwa itu berselang, baru Song Teng Xiao tahu bahwa badannya kena tiga tabasan golok yang cukup berat, di samping itu kena sekali pukulan Tisa Chiang, tertusuk Piao terbang musuh yang dilumuri racun jahat lagi. Luka-luka golok sih gampang diobati, adalah pukulan Tisa Chiang itu telah menggetar luka isi perutnya, lebih liahai pula senjata rahasia beracun itu, karena senjata rahasia itu sudah direndam dalam racun air Hong Chiok Tem dan Ho Ting Ang, racun ini tidak bisa disembuhkan dengan semelarangan obat pemunah umumnya. Mungkin memang ajal Song Teng Xiao belum sampai, hari kedua secara kebetulan datang seorang murid Kaipang yang bertandang hendak menemui Lu Hu Jin, Orang ini bernama Go Anit Tiong, murid dari Kaipang Pangcu Sekte Utara Tiong, Tiang Jong Murid-murid Kaipang banyak yang pandai menggunakan racun dan memunahkan racun, Go Anit Tiong ini pun punya hubungan intim dengan Bua Ye Sian Su, pemuka dari KPW Elohon yang kenamaan dari Xiao Limpei. Untung dia membawa tiga butir Xiao Hu Antan dari pemberian Bua Ye Sian Su, menggunakan ajaran pengobatan pihak Kaipang yaitu tusuk jarum memunahkan racun ia sedot dan membubui obat pula bagi luka-luka Song Teng Xiao, pula ia berikan sebutir Xiao Hu Antan untuk menambah tenaga dan memulihkan hawa murninya, karena pertolongan yang tepat dan mujarab ini baru jiwanya dapat diselamatkan. Meski demikian, Song Teng Xiao harus berbaring tiga hari tiga malam di atas ranjang baru siuman kembali. Tak kala itu Go Anit Tiong sudah pergi, dari penuturan Lu Hu Jin, baru dia tahu bahwa siapa yang telah menolong jiwanya. Bahwa luka-luka Song Teng Xiao sudah amat berat, tapi luka-luka yang diderita Beng Go Ancao jauh lebih parah lagi. Luka di seluruh tubuh Beng Go Ancao sulit dihitung, kalau dikatakan seluruh badan babak belur kiranya tidak berkelebihan. Yang paling berbahaya dan paling mengancam jiwanya adalah 13 batang BW Ho Aciam beracun yang mengenai tubuhnya, ke-13 jarum-jarum lembut ini tersebar mengenai berbagai jalan darah di tubuhnya. Murid Kai Pang Go Anit Tiong sendiri sampai kewalahan dan tidak mampu menyembuhkan luka-luka yang kena tertusuk jarum pada jalan darahnya, terpaksa ia tinggalkan kedua butir siow hu antan dan satu resep obat kepada Lu Hu Jin, terus pamitan karena masih ada tugas-tugas lain yang harus diakerjakan. Entah karena perawakan Beng Go Ancao yang tegap dan kuat, atau karena care perawatan yang tekun dan pengobatan. Yang tepat, setelah 7 hari 7 malam dia pingsan tidak sadarkan diri, ternyata tidak mati, sebaliknya kembali siuman dan hidup lagi. Bahwa Beng Go Ancao dapat luput dari kematian dan hidup kembali, memang berkat kedua unsur yang dikisahkan di atas, tapi yang terbesar adalah karena jasa-jasa Lu Subi. Dalam 7 hari 7 malam itu, Lu Subi tidak mengenal lelah, siang malam merawatnya sampai sembuh, dengan besi semerani menyedot keluar jarum yang menusuk ke dalam jalan darahnya, menggodok obat serta melolohkannya, sehari 3 kali mengunyah obat pil lalu dijejalkan ke mulutnya pula. Dan yang lebih mengagumkan dan mengharukan, dengan mulutnya yang kecil mungil itu ia menyedot keluar darah beracun pada luka-luka Beng Go Ancao. Sudah tentu sikap baik Lu Subi ini bukan saja cuma terhadap Su Hengnya, terhadap Song Teng Xiao pun demikian. Setelah setengah tahun berbaring dan dirawat serta diobati dengan tekun baru luka-luka mereka semibuh seluruhnya. Untunglah ada Lu Subi yang menjadi teman dan selalu ajak mereka bicara sebagai pelipur lerang, sehingga selama setengah tahun itu mereka tidak merasa kesepian, penyakit pun sembuh lebih cepat dari dugaan semula. Karena bukan saja Lu Subi sudah memperlihatkan pengabdiannya yang luar biasa, adalah dia pula yang telah memberi semangat dan kekuatan. Walaupun seluruh sanubari Song Teng Xiao sudah diarahkan kepada Hun Chilo, namun sedikit pun tidak menjadi halangan akan kenangannya terhadap Lu Subi. Setiap kali ia terbayang pada nona kecil yang lincah dan pintar ini, hatinya pun menjadi hangat dan gembira. Dikatakan Lu Subi memberikan semangat dan kekuatan bukan berarti bahwa mereka berdua sudah jatuh cinta kepadanya, keadaan justru terbalik, hakikatnya mereka belum pernah memikirkan ke arah itu, entah kelak pada suatu ketika mungkin mereka bisa jatuh cinta kepadanya. Nona kecil yang berusia lima belasan baumpama sekuntum bunga yang mulai mekar, jiwanya diliputi kekuatan hidup yang menyala-nyala, bagi seorang yang berbaring sakit di atas ranjang selama setengah tahun, bukan mustahil merasa kesal dan sebal, gelisah dan gugup lagi. Dikala mereka terganggu oleh perasaan-perasaan inilah seperti seekor burung kecil Lu Subi terbang hinggap di pinggir ranjang mereka, ajak mereka bicara dan berkelakar, menghilangkan kekesalan hati. Ada kalanya tanpa dia membuka mulut, cukup hanya melihat tingkah lakunya yang lucu dan jenaka berloncatan sebagai nona cilik, mereka lantas merasa betapa indahnya jiwa itu, secara wajar nalarnya lantas mengejar akan kehidupan yang lebih panjang dan menyenangkan ini. Dalam pandangan mereka sama menganggap Lu Subi sebagai adik kecilnya. Tapi kuncup kembang bisa mekar, budak cilik pun lekas tumbuh dewasa. Mendadak suatu hari, sekonyong-konyong mereka sama merasa bahwa adik kecil ini bukan lagi sebagai budak kecil yang masih ingusan, sekarang, sudah menjadi dewasa sebagai gadis yang sedang mekar semerbak. Sudah tentu mereka tidak dalam waktu yang sama menyadari akan hal ini. Yang pertama-tama mendapati perubahan ini adalah Song Teng Xiao, kejadian itu berlangsung dikala mereka sudah berada di Xiao Kim Jun. Di dalam waktu setengah tahun mereka merawat sakit itu, demi menghindari seragapan musuh lagi. Lu Hu Jin harus berpindah-pindah beberapa kali dari rumah ke rumah yang lain, tapi mereka tetap bergerak di pegunungan Kilian San. Setelah luka-luka mereka semibuh seluruhnya baru mereka meninggalkan Kilian San. Sepanjang jalan itu banyak kesulitan dan penderitaan harus mereka alami, bukan saja selalu waspada akan kejaran musuh, mereka pun harus melawan hawa dan cuaca yang buruk, melewati jurang yang dalam. Pada musim semi tahun kedua akhirnya mereka tiba juga di Xiao Kim Jun. Adalah Lu Subi selama dalam perjalanan ini secara diam-diam ia sudah melampaui hari ulang tahunnya yang ke-17. Dikala mereka tiba di Xiao Kim Jun, kebetulan pasukan besar pemerintah Boan sedang datang menggempur. Sudah tentu mereka harus membantu pihak Laskar Gerilia untuk memukul musuh, maka rencana untuk kembali ke Soh Chiu terpaksa tertunda lagi. Pada suatu hari, Seng Teng Xiao bersama Lu Subi keluar meronda, kebetulan kebentur dengan sepasukan kecil tentara pemerintah, mengandal kekuatan mereka berdua cukup berkelebihan membuat musuh berlari kocar kacir dan banyak yang terbunuh pula. Seng Teng Xiao pernah memujinya. Xiao Sumo Ai, kau sungguh berani, jauh melebih keberanian seorang laki-laki. Lu Subi menjawab dengan ilmen, aku kan bisa tumbuh dewasa, kau anggap aku sebagai budak kecil yang tidak berguna dulu itu. Apa benar? Coba biarku pandang, oh, ya, memang kau sudah tumbuh besar, tapi kau jangan salah paham, Maksudku dulu kau pun cukup berani dan banyak jasanya, apalagi sekarang sudah dewasa lebih berguna. Bahwasannya Seng Teng Xiao sendiri belum menyadari akan arti tumbuh dewasa yang dimaksudkan oleh Lu Subi. Sambil berjalan berendeng mereka kembali ke markas, sepanjang jalan bercakap-cakap dan bersendau gurau, Entah mengapa, akhirnya mereka membicarakan Hun Chilo. Mendadak Lu Subi bertanya, ku dengar katanya Hun Chichi sangat cantik melek, apa benar? Ya, dia cantik melek, Seng Teng Xiao menjawab pendek. Lu Subi lantas menunduk, agaknya sedang memikirkan sesuatu. Mendadak terpikir oleh Seng Teng Xiao bahwa adik cilik ini sekarang sudah benar-benar tumbuh dewasa, dihadapan seorang gadis yang memuji kecantikan gadis yang lain, adalah mungkin menimbulkan rasa kurang senang orang, maka dengan tersenyum ia lantas menambahkan, Seng Teng Xiao, kau sendiri pun sangat elok dan rupawan. Biasanya Beng Ko An Chau selalu memanggil Lu Subi dengan sebutan Xiao Sumo Ai, Seng Teng Xiao adalah sahabat karibnya, maka ia pun jadi kebiasaan ikut memanggil Xiao Sumo Ai kepada Lu Subi. Jangan kau membujuk senang hatiku, mana bisa aku lebih cantik dari Hun Chichi? Kau anggap aku membual belaka, bukan aku saja yang memuji kecantikanmu. Masih ada siapa lagi? Masih ada Toa Suhengmu Beng Go An Chau, apa yang dia katakan? Katanya muda kecil berambut kuning berubah delapan belas kali, kau semakin besar jadi semakin ayu. Jengahmu Kalu Subi, katanya pura-pura bersungut, Beng Toa kau seorang polos, masa dia juga seperti kau suka menggoda orang? Kata-katanya seperti tidak percaya dan pura-pura eilmen, sebenarnya dalam hati ia sangat girang, mukanya yang bersungut itu tidak bisa mengelabui perasaan senang hatinya. Seng Teng Xiao tahu akan hal ini, dalam hati menjadi geli. Baru sekarang secara tiba-tiba ia merasa bahwa Xiao Sumo Ai yang dianggapnya masih kecil ini ternyata sudah tumbuh dewasa. Sedikit pun aku tidak menipu kau, bersama Hun Chilo kalian mempunyai keelokan masing-masing. Jikalau kalian berdiri berjajar, orang lain pasti menyangka kalian adalah sepasang saudara yang sama cantik dan rupawan. Sayang aku tidak punya keberuntungan seperti itu, lalu Lu Subi bertanya lebih lanjut, kalian sama menyenangi Hun Chichi itu bukan? Benar, tapi kami sama-sama pula menyenangi kau, lahirnya ia berkata demikian, tapi Seng Teng Xiao sendiri paham, kedua senang dan senang ini mengandung arti yang berlainan, terpaut amat jauh. Lalu bagaimana dengan Hun Chichi? Dia lebih suka kepadamu, atau lebih menyenangi Beng To Aku? Seng Teng Xiao tidak pernah menyangka Lu Subi bakal menanyakan hal ini, tepat pula mengenai rasa sirik hatinya, seketika Seng Teng Xiao merasa sangat hampa dan kebingungan, Sesaat lamanya baru dia menjawab tersekat, aku, aku tidak tahu. Mungkin sama saja maklum justru pertanyaan itulah yang memang dia kejar-kejar jawabannya, sekian lamanya dia masih belum memperoleh jawaban yang positif. Lu Subi tertawa, tidak mungkin sama saja. Menurut pandanganku, Hun Chichi tentu lebih senang kau, sebab kau pandai bicara. Seng Teng Xiao tak tertahan tertawa geli, ujarnya, aku sendiri tidak tahu, masa kau bisa tahu malah? Lu Subi cekikikan, katanya, apa yang kuterka di antara sepuluh ada delapan yang tepat, kalau kau tidak tahu berarti kau ini bodoh. Dalam hati Seng Teng Xiao berpikir, oh, Buddha ini kiranya sudah mulai mekar asmaranya. Kelihatannya dia pasti menyenangi Beng Go An Cao, sudah tentu Seng Teng Xiao memang mengharap percintaan mereka terjadi, karena bila mereka jatuh cinta, berarti Beng Go An Cao adalah sahabatnya, dan tidak mungkin bakal menjadi lawan asmaranya. Tapi secara diam-diam Seng Teng Xiao pun memperhatikan dengan pikiran dingin, diketahui olehnya bahwa Beng Go An Cao bersikap rada dingin terhadap Seng Teng Xiao yang sudah menanjak dewasa ini, sering ia sengaja menjauhkan diri dengan berbagai alasan supaya Seng Teng Xiao ini bergaul lebih dekat dengan Seng Teng Xiao. Naga-naganya Beng Go An Cao sudah mendapat tahu akan perubahan Xiao sumuainya ini, maksud tujuannya sama dengan pandangan dirinya. Tentang Lusubi sendiri sikapnya memang seperti dulu, sulit dirabat atau diterkat terhadap siapa dia lebih suka. Orang kuno suka mengibaratkan seorang gadis yang lincah jenaka dan pintar serta nakal sebagai kembang pelipur lara, ibarat ini justru sangat cocok bagi Lusubi. Selama beberapa tahun hidup dalam suasana kacau peperangan itu, untunglah ada Lusubi berada di samping mereka sehingga tekanan batin banyak menjadi ringan, kalau tidak Seng Teng Xiao pasti merasa hidupnya sangat menderita dan sengsara. Namun demikian, tak urung hidup dalam lautan hutan lebat dan puncak bersalju membuat kenangan Song Teng Xiao sering melayang ke Soh Chiu yang terkenal dinamakan Sorga Dunia, karena di sana ada Hun Chilo yang selalu dikenangnya. Hidup dalam peperangan sangat menegangkan urat syaraf, tapi setiap kali ada waktu senggang, mau tidak mau pikirannya lantas mengenang Hun Chilo, ingin rasanya ia tumbuh sayap dapat terbang ke sampingnya.